Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Perkenalkan Nama saya Esa Rama Astianto Saya disini sebagai MC Sekaligus moderator Dalam acara study club Dengan judul Yaitu pengenalan alterasi hidrotermal Untuk malam kali ini Materi kita yaitu ada Mas Radit dan juga Mas Audi Yang akan membawakan materi Tentang pengenalan hidrotermal Untuk itu Saya akan ajarkan berapa Rangkaian acara untuk malam hari ini Yaitu Yang pertama yaitu ada pembukaan Terus selanjutnya yaitu ada Bacaan SOP untuk Diskusi kita pada malam hari ini Kemudian ada Pemaparan materi Dari kedua materi kita yaitu Mas Radit dan juga Mas Audi Dan yang ketiga yang ketiga yaitu ada Diskusi terbuka Antara audien dan juga Pemateri Kemudian ada penutup Baiklah untuk Tama-tama Cara yang pertama yaitu Pembukaan Marilah kita buka dengan Berdoa bersama-sama Berdoa menurut agama dan Kepercayaan masing-masing Berdoa dipersilahkan Baik Berdoa selesai Ada sesi tersendiri yaitu di diskusi Sesi diskusi Tapi apabila dari pemateri kita sendiri Memperbolehkan kita bertanya Dalam sesi pemaparan materi Saya persilakan untuk bertanya Dengan izin di kolom chat Ataupun dengan on mic secara langsung Cukup sekian untuk SOP-nya Lanjut ke Pembahasan Yang Selanjutnya yaitu ada Pemaparan materi Yaitu Dengan judul Pengenalan alterasi hidrotermal Waktu dan tempat Saya persilakan kepada Materi Yaitu Mas Radit dan juga Mas Audi Nunggu saya persilakan Oh iya Ini aku dulu ya Iya Mas Saya serari dulu Mas Oh iya Ini pilihan Gaukan Teknya Udah ke ini ya Udah Udah Mas Udah kelihatan Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk teman-teman Gimana kabarnya untuk teman-teman di sini Di MGI Semoga Ini ya tetap Stay healthy ya Tetap sehat Tetap Yang kita gak tahu kapan Berakhirnya kapan Yang penting Teman-teman tetap Semangat Belajarnya jangan sampai kendor Bukan Dalam pandemi ini ya Jangan sampai kita kendor lah Meskipun kuliah kita masih online Seluruh online Seluruh virtual Yang Notabene Gak cocok sama kita Yang berikutnya Geologi Yang Sebenarnya ilmunya lebih banyak Di lapangan Ya di teori ada Tapi Kita harus terapkan di lapangan Tapi karena Kendala Macem Jadi kita gak bisa Kemana-mana lah Kita Stay at home Jadi Sense geologinya Kita agak Susah ya untuk Menerapkan di lapangannya Tapi Jangan patah semangat ya Positif aja Semoga pandemi ini cepat selesai Dan Bisa beraktivitas Seperti normal lagi lah Ya seperti itu Oke Mungkin Ada beberapa Teman-teman yang Belum mengenal saya Ada teman-teman dari 2019 ya 2020 ada gak? Belum masuk mas 2020 belum masuk Ya Oh ya Ya Oke untuk 2019 Saya ingin Pemperkenalkan diri saya Nama saya Aritya Manggala Yuda Saya dari Angkatan 2014 Dari S.T.A. Print Lulus Tahun kemarin Tahun 2000 Sebenarnya Tahun 2019 Apa ya Kayaknya salah Tapi karena pandemi Saya baru Sudah tahun 2020 Jadi Masih baru Masih baru Masih fresh graduate Ya tapi Angkatannya Udah tua Saya Sekarang Sedang bekerja di Satu pulsaan di Tambang Batu Barah Di daerah Riau Di daerah Sumatera Mungkin teman-temannya dari Sumatera Mungkin tahu Dari mana Yang penghasil Batu Barah Saya lagi disini Ya untuk Mencari kesibukan juga Karena Ada begini kita cari Susah cari kerjaan Jadi apa yang ada Kita sikat dulu aja Jadi Mungkin Itu Sedikit Profil dari saya Dan mungkin Kalau misalnya teman-teman Ketemu sama saya Di jalan Atau dimana Gak ada selainnya Untuk tegur Sapa aja Gak apa-apa Sampai aja Karena saya Akan welcome Pada teman-teman Untuk saling diskusi Share Maupun Tukar pikiran Mendapat Teman-teman Ada yang ditanyakan Mengenai apapun Yang insya Allah Mungkin saya bisa bantu Dengan diskusikan Diskusi sharing Seperti itu Oke Disini saya Dimintain Teman-teman Dari SCMGI Aprin Untuk isi Tentang Apa ya Pengenalan Tentang Ultrasi Dutermal ya Di suatu Batuan Dulu Kita Mengenal Sistem Ultrasi Dutermal Ya mungkin Untuk Teman-teman Yang 2019 Mungkin Apa ini Alterasi ini Ada lagi Di pelajaran Geologi Tentang Alterasi Dutermal Dutermal Itu apa lagi Nah ini Kita sedikit Pengenalan aja Jadi Kita gak akan Lebih Dalam Masuk ke Ranahnya Tapi Tapi Setidaknya Teman-teman Bisa Tau Bisa Mengenal Apa itu Alterasi Kenapa Alterasi Ini Nanti Akan Hadir Di Beberapa Beberapa Tipe 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 Deposit Khususnya Di Dunia Mineralisasi Deposit Komoditas Tembaga Emas Maupun Logam Dasar Lainnya Pasti Tidak Jauh Yang Namanya Alterasi Dutermal Teman-teman Paling gak Udah Tau lah Barangnya Kayak Gimana Penjelasannya Kayak Gimana Nah Seperti Itu Jadi Ya Meskipun Di kampus Kita Gak Ada Mata Kuliah Yang Mengampu Tentang Kayak Gini Tapi Teman-teman Paling Gak Bisa Apa Ya Keluar dari Dunah Nyaman Belajarlah Belajar Sendirilah Karena Biologi Itu Sebenernya Banyak Saking Banyaknya Ya Mungkin Di kampus Kita Gak 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 Jadi Kita Harus Gak Mau Inisiatif Untuk Belajar Sendiri Seperti Itu Untuk Pernitian Ini Waktunya Berapa Ada Waktunya Ini Gak Ada Waktunya Mas Oh Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Udah mulai kan Oke Udah mas Dari Nanti aku Nambahin aja Oke Baik mas Oh ya Itu ada Teman saya Mas Audi Nanti Lebih Expert Oh ya Langsung aja ya Mempersikat waktu Ya Yang kita akan Bicarakan nanti Itu apa sih Nah Pertama kita Intermesu dulu Mungkin Teman-teman 18 Sudah tau lah Set yang ini Saya cuma Tambah-tambah Dikit aja nanti Yang kedua adalah Pengertian Atau Introduction Nanti ada Jenis-jenisnya Apa sih Alterasi Terus Dia punya Tipe-tipe Alterasi Mekanis Pembentukannya Terus Bagaimana Kita Cara Mengetahuinya Apalagi Kebatuan Alterasi Atau enggak Nanti ada Contoh Practice ya Disini Kalau Dulu Waktu Masih Off Kita Ketemu Langsung Kita Langsung Ajarin Buat deskripsi Batuan Alterasi Tapi Sekarang Ya Kita Coba Berangkat-angan Dulu Aja Suatu saat Kalau bisa Kita Coba Lapangan Bareng Kita Deskripsi Bareng Di Lapangan Tahun Tahun 2015 Ada Sebuah Penelitian Kalau 3,1 Juta Pons Mineral Metal Itu Diputuhkan Dalam Satu Bayi Dalam Satu Bayi Itu Paling Dia Butuh Yang Namanya Beberapa Konten-konten Logam Ataupun Sumber Hidupnya Dia Jadi Yang Namanya Sumber Daya Mineral Sumber Daya Alam Lainnya Itu Kita Pasti Akan Mengkonsumsi Nah Itu Beberapa Fakta Mengupakan Kaling Satu Bayi Itu Butuh Sekitar 3,1 Million Tounds Of Mineral Metal And Fules Atau Bahan Bakar Sekarang Hidupnya Nah Kenapa Sangking Pertingnya Itu Tidaknya Adanya Kegiatan Penambangan Atau eksploitasi Besar-besaran Baik Dari Skala Mineral Maupun Skala Minyak Dan Sumber Daya Alam Lainnya Untuk Memenuhi Kebutuhan Mereka Dan Itu Akan Berlangsung Dari Generasi Ke Generasi Seperti Itu Nah Setahun Malingga Ada Beberapa Apa Ya Kebutuhannya Paling gak Berapa LBS Atau Berapa Pond Yang Mereka Butuhkan Baik itu Dari Biji tembaga Emas Semen Dan Sebagainya Jadi Paling gak Kita tuh Sebagai manusia Pasti Akan Membutuhkan Itulah Contohnya Aja Di Handphone Kalian Karena Produknya Banyak Dari Dari Apa Dari Tembaga Untuk Terus Dari Emas Untuk Baterainya Terus Dari Besi Untuk Casingnya Terus Ada Material Material Lain Untuk Membuat Kamera HP Itu kan Perlu Yang namanya Metal Nah Itu kan Termasuk Dalam Kebutuhan Kita Sebagai manusia Selanjutnya Untuk Bensin Minyak Itu kan Kita Butuh Kita Butuh Kita Butuh Paling Kita Butuh Itu Seiring Berjalannya Waktu Namanya Pertambangan Pasti Terus Berjalan Untuk Memenuhi Kebutuhan Manusia Oke Next Nah Sebelum Kita Belajar Ultrasiminalisasi Atau Ultrasi Dutermal Kita Harus Tahu Dulu Sebenarnya Mata Kuliah Mata Kuliahnya Yang Pertama Paling Tidak Teman Teman Harus Bisa Memahami Yang Namanya Mineralogi Kenapa Karena Kita Nanti Akan Bermain Dengan Mineral 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 Sekunder Atau Mineral Aksesoris Yang Kedua Petrologi Setelah Kita Belajar Mineral Otomatis Kita Belajar Batuan Petrologi Itu Paling Basic Yang Paling Menting Paling Tidak Teman Teman Bisa Berdeskripsi Suatu Batuan Batuan Itu Sangat Penting Karena Nanti Kan Kita Berbicara Tentang Deskriptif Juga Itu Basisnya Harus Diperkuat Kemudian Ada Lagi Nanti Namanya Struktural Geologi Atau Geologi Struktur Geologi Struktur Kenapa Kita Belajar Geologi Struktur Karena Yang Namanya Ultrasi Hidrotemal Tidak Luput Dengan Yang Namanya Struktur Geologi Baik Struktur Primer Maupun Struktur Sekunder Karena Struktur Itu Nanti Yang Akan Mengontrol Jalurnya Hidrotemal Lautan Hidrotemal Yang Masuk Melewati Batuan Batuan Itu Untuk Mengubah Batuan Tersebut Yang Keempat Vulkanologi Nah Kenapa Vulkanologi Karena Sumber Dari Ultrasi Hidrotemal Itu Tidak Luput Dari Yang Namanya Proses Mahmatisme Maupun Vulkanisme Nanti Dia Biasanya Lebih Cenderung Relate Atau Berhubungan Dengan Batuan Beku Atau Batuan Vulkanik Atau Batuan Intrusif Ya Mungkin Ada Yang Batuan Metamor Sama Sediment Tapi Kadang-kadang Jarang Kalau Ibu Secara Mudah Lebih Ke Batuan Metamor Karena Deket Dama Namanya Mahmatisme Ada Sediment Dan Metamor Tapi Nanti Kita Sisikan Sedikit Ayo Dulu Masih Banyak Lagi Nanti Kita Untuk Belajar Atas Nah Kita Masuk Ke Pengertian Nah Secara Singkat Menurut White Tahun 1996 Alterasi Hidrotermal Itu Membukan Penggantian Mineralogi Dari Komposisi Gimianya Yang Terjadi Ketika Batuan Itu Berinteraksi Dengan Larutan Hidrotermal Nah Proses Alterasi Ini Sebenarnya Proses Kesetimbangan Jadi Mineral-mineral Batuan Primer Yang Ada Di Batuan Beku Itu Kayak Di Reaksi Bowen Nah Itu Ketika Melalui Proses Kontakt Atau Interaksi Dengan Fidrotermal Itu Otomatis Dia Harus Mencari Kesetimbangan Karena Dia Mempunyai Kondisi PH Maupun Kondisi Suhu Yang Berbeda Otomatis Yang Namanya Banyak Kita Yang Dikasih Tempat Yang Panas Dan Sempit Kita Pasti Enggak Mau Mencari Tempat Yang Leluasa Mencari Kesetimbangan Nah Itu Batuan Pun Seperti itu Dia Mencari Proses Kesetimbangan Dan Nanti Kesetimbangan Tersebut Nanti Dia Tertuju Pada Mineral-mineral Batuannya Komponen-komponen Komposisi Batuannya Yang Berhentiasi Dengan Lamp Buga Tersebut Sehingga Dia Akan Seimbang Prosesnya Jadi Tidak Ada Errol Sama Sekali Dia Seimbang Menyesuaikan Atmosfer Atau Kondisi Yang Ada Di Lingkungan Itu Terima Itu Apa Sih Nah Lartan Diotema Lartan Diotema Itu Dia Membakan Sirkulasi Fudah Panas Dia Mempunyai Suhu Sekitar 50 Derajat Sampai 500 Derajat Celcius Secara Lateral Maupun Vertikal Pada Temperatur Dan Tengaran Yang Bervariasi Dan Bahkan Dia Memiliki pH Yang Berbeda Ada Yang pH Rendah Ada pH Netral Ada pH Sedikit Basah Nah Tiap Kontrol pH Ataupun Suhu Tersebut Nanti Akan Mencerminkan Kondisi Alterasi Yang Berbeda Beda Seperti Ubahan Mineralnya Itu Nanti Akan Berbeda Beda Nanti Akan Macem Macem Nanti Kita Lihat Di Setelah Berikutnya Paling Nggak Kalau Misalnya Leng Lartan Diotema Itu Apa Gampang Saya Jelasin Lartan Diotema Itu Kalau Teman Main Di Kawasan Diotema Di Mungkin Di Dieng Di Jawa Barat Saya Lupa Kamujang Itu Kan Ada Air Panas Ada Uap Panas Itu Lartan Diotema Itu Kayak Gitu Kalau Dia Keluar Kepermukaan Termanifestasi Itu Jadinya Air Panas Air Panas Yang Keluar Dari Dalam Perut Bumi Itu Sebenarnya Ciri Bukti Bentuk Dari Manifestasi Si Lartan Diotema Itu Seperti Itu Nah Yang jelas Dia Berasal dari Sumber Panas Atau Sumber Puidenya Dia punya Sumber Panas Pastikan Punya Kompornya Air Di bawah Permukaan Itu Dipanasin Sama Kompornya Itu Nah Itu Nanti Dia Bisa Naik Ke Permukaan Kalau Misalnya Dia Punya Celah Kalau Nggak Punya Celah Dia Ters Trap Di Dalam Subsurface Atau Di bawah Permukaan Dia Akan Nyalain Proses Kesetimbangan Yang Di Batuan Yang Dia Lalu Atau Rekahan Yang Dia Lalui Nah Prosesnya Itu Adalah Proses Kesetimbangan Antara Mineral-mineral Dan Batuan Yang Berinteraksi Dengan Larutan Hidermal Jadi Pelakunya Itu Larutan Fluidanya Itu Sendiri Yang Sebagai Pelakunya Nah Dia Lewat Lewat Rekahan Atau Lewat Lubang-lubang Gas Batuan Dia Akan Mengalui Proses Perubahan Tidaknya Batu Itu Kalian Rebus Tapi Dengan Waktu Atau Timing Umur Yang Sangat Lama Atau Umur Geologi Yang Dengan Sekisaran Satu Juta Tahun Itu kan Otomatis Dia akan Berubah Tidaknya Kayak kita Rebus Daging Ayam Awalnya Dia agak Merah Terus Pas direbus Dia jadi Agak Putih Keras Dan Bertekstur Seperti itu Juga Batu Direbus Pasti akan Tetap Berubah Mencari Kesetimbangan Dan lain sebagainya Ada Pressure Ada Suhu Jadi Satu Di situ Kondisi Reham Itu akan Merubah Sifat Fisik Batuannya Maupun Sifat Kimianya Batuannya Kalau Kenampakan Proses Alterasi Ini Membentuk Suatu Pola Atau Sebaran Kita Bisa Menyebutnya Sebagai Zona Alterasi Jadi Seperti itu Alterasi Nah Kalau Misalnya Bang Kalau Larutannya Itu Tidak keluar Dari Pemukaan Itu Nanti Jadi Apa Kalau Keluarkan Dia jadi Air Panas Kalau Tidak Keluar Dari Pemukaan Jadi Apa Dia Nanti Akan Jadi Urat Urat Rekah Apa Mineral Yang Mengisir Rekahan Itu Biasanya Manifestasi Dari Larutan Hidrotemal Yang Membeku Di Dalam Permukaan Jadi Mengkeras Karena Sifatnya Larutan Hidrotemal Selain Punya H2O Dia Punya Silika Silika Unsur Lain Ketika Ketika Mendingin Seperti Banyak Kita Membuat Gulali Kan Gulali Panas Ketika Dia Mendingin Dia Menjadi Keras Analoginya Seperti Itulah Kalau Dari Sini Bisa Dilihat Gak Mana Batuan Yang Maling Altra Mungkin Bisa Di Open Mac Aja Gak Apa Kalian Jawab Sudah Dari Gambar Ini Sudah Mas Gimana Coba Pilih Yang Mana Yang Batuan Altrasi Yang Mana Menurut Teman Teman Mekanisme Proses Gunung Api Itu Nanti Biasanya Akan Mencerminkan Proses Sistem Lartan Hidup Hidup Malah Yang Kalau Di Bagian Bagian Dari Fultonisme Ini Contohnya Banyak Ada Yang Sudah Ditambang Juga Contohnya Di Kalau Di Sini Yang Intrusik Itu Mungkin Nanti Mas Tau Yang Gak Berkaitan Sama Fultonisme Saya Agak Lupa Kalau Fultonisme Ya Banyak Yang Contoh Yang Masih Tersingkap Sampai Sekarang Ya Di Kawah Ijen Banyu Anggi Itu Terlihatan Bengertu Ada Alterasi Di Atas Di Bagian Berpuncak Gunung Ijen Nah Nah Ini Adalah Sirkulasi Gambaran Umum Punyanya Eden Quiz 1967 Gambaran Umum Dari Sistem Hidrotermal Sistem Hidrotermal Disini Ibaratnya Dia dari Dipanaskan Dari Sourcenya Dari Kalau Ibaratnya Kita Kita tarik Ini sebagai Mahmah Chamber Cembernya Kita Lihat Bagaimana Cembernya Disini Ada Sirkulasi Air Tanah Yang Masuk Dari Air Hujan Maupun Air Tanah Yang Emang Dari Dalam Nah Dia Terken Kembali Sembur Panas Disini Maka Dia akan Terpanaskan Selama Dia Terpanaskan Ini Dia Nanti Akan Membawa Juga Metal Yang Ada Disini Ada Disini Ada Ada Proses Kimial Disitu Nanti Akan Tertransport Sesuai Dengan Jalur Rekah Nya Tapi Larutannya Itu Juga Dia Nggak Berasal Dari Meteor Water Atau Tanah Juga Tapi Di Dalam Sumber Panas Ini Dia Juga Mengandung Air Juga Karena Logikanya Yang namanya Batu Kalau Panas Kan Atau Kita Yang Kepanasan Gerah Itu Kan Akan Keringetan Ya Nah Batu Pun Kayak Gitu Secara Logikanya Analoginya Itu Seperti Itu Juga Nah Keringat Dia Karena Panas Kan Dia Bergini Gerah Disitu Tapi Nanti Ini Juga Tepat Dari Keringat Ini Adanya Keringat Itu Dari Air Dari Pemukaan Air Bawa Pemukaan Juga Nanti Tapi Nanti Ada Next Slide Ya Ini Adalah Sistemnya Dia Paling Enggak Di Bagian Bagaian Volkanik Atau Nanti Akan Memutuk Sebuah Sistem Geotermal Nah Ini Adalah Tipe Fluidanya Tadi Saya Jelaskan Ada Larutan Mahmatik Sama Larutan Meteorik Nah Yang Mahmatik Ini Dari Mahmatik Itu Sediri Prosesnya Sedangkan Larutan Meteorik Itu Dari Air Hujan Air Hujan Air Tanah Terus Ada Air Konek Ada Air Metamorfik Atau Air Laut Nah Itu Nah Terus Air Laut Air Mahmatik Ini Berasal Dari Air Laut Ini Air Laut Yang Dia Masuk Ke Bawah Permukaan Ada yang menjelaskan Seperti itu Makanya Kenapa Batuannya Tadi Keringetan Nah Itu Dari Situ Nah Kalau Kita Punya Sebuah Gembaran Apa Ya Zona Sudaksi Disini Nah Disini Kan Ada Kerak Samudera Ya Ini Ada Kerak 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 Nah Ketika Kalau kerak Samudera Kan Dia Mesti Meninjam Ke Bawah Karena Dia Punya Masa Gravitasi Yang Lebih Berat Dia Meninjam Ke Bawah Sedangkan Yang Kerak Tergecat Disini Nah Disini Ada Juna Namanya Pasal Melting Karena Adanya Gesekan Disini Nah Yang Namanya Dia Gesekan Disini Dia Menyenang Butuh Yang Namanya Apa Kayak Pelumasnya 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 Itu Dari Mana Agar Dia Keluar Airnya Banyak Kalian Ini Kalian Gosokkan Tangan Kalian Terus Menerus Itu Kan Nanti Panas Terjadi Energi Panas Asai Melting Itu Seperti Itu Nanti Setelah Panas Dia Keluar Air Panas Terus Keluar Keringet Itu Seperti Itu Konsepnya Lortan Mahmatik Nah Airnya Pumasnya Dari sini Dari air laut Yang dia Masuk Kesini Ada yang Menjelaskan Seperti Itu Nah Kika dia Masuk Kesini Malik Spasial Noting Akibatnya Secara Sedangnya Adanya Mahmat Wailing Naik Disini Nah Air Yang ada Disini Itu Dia Terbentuk Disini Di Ikut Sama Mahmanya Ini Nanti Naik Ke permukaan Di Daerah Sini Nanti Di Era Mahmat Chamber Ini Nanti Akan Mengendapkan Mahmah Yang naik Ke permukaan Ini Yang Yang Mengakibatkan Adanya Pesejutan Di Bagian Bagian Mahmat Chamber Yang Atas Ini Yang Bawah Ini Yang Bagian Plutonismenya Sudah Ada Tapi Belum Terlihat Di Bagian Sinilah Ini Pelaku Pelakunya Untuk Membentuk Larutan Hidrotermal Next Nah Gisahnya Ya Seperti ini Secara Sederhana Yang Tadi Air Yang Masuk Kebawah Itu Menjadi Volatil Volatil Yang Umumnya Lebih Ringan Dan Alkalik Dan Akan Terekomulasi Pada Bagian Atas Kantong Mahmah Atau Mahmah Chamber Dapur Mahmah Sehingga Membentuk Sebuah Larutan Mahmah Tik Nah Itu Mahmah Volatil Volatil Yang Ada Di Mahmah Itu Yang Nanti Dia Membentuk Sebuah Senyawa Yang Senyawanya Terdiri dari H2O H2S CO2 HCL HF Ini Larutan Mahmah Senyawanya Ada H2O H2S CO2 HCL HF H2 Nah Nah Larutan Komposisi Lautan Droid Yang awalnya Ini Nah Ini yang tadi Saya jelaskan Yang air laut Dia masuk Sini Sekarang Mahmah Wailing Nah Dia akan Terakumulasi Disini Kontak Sama Metolic Water Tampur Nanti Akan Biasanya Menambah Volume Menambah Volume Larutannya Itu Sendiri Nah Larutan Itu Sendiri Yang Nanti Akan Jadi Pelaku Dari Proses Alterasinya Alterasi Hidrotermalnya Karena Tadi Yang Dijelaskan Adalah Larutan Hidrotermal Air Bisa Air Bisa Liquid Bisa Gas Nah Tipenya Apa Ya Fisiknya Seperti Itu Bisa Air Bisa Gas Gas Maupun Uat Sama Sama Bisa Air Liquid Atau Gas Masuk Ke Pola Alterasi Proses Alterasi Ini Punya Pengaruh Dan Pengaruhnya Dia Atau Polanya Dia Ada Tiga Secara Umum Ada Dia Mengubah Mineralnya Secara Selektif Ada Yang Dia Mengubah Di Bagian Batas 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 Dari Rekahan Sama Batuan Atau Kita Bisa Bilang Itu Kalau Nggak Salah Wispy Atau Dia Malah Mengubah Secara Keseluruhan Atau Pervasif Jadi Power Ternyata Itu Mentri Ger Batu Mineralnya Primer Punya Amfibol Punya Plagio Clas Punya Vespar Nah Itu Nanti Karena Kondisi Mungkin Kondisi Larutan Hidrotermanya Dia punya pH Yang sangat Asid Atau Yang sangat Asam Dengan Suhu Yang Tinggi Dan Mampu Mengubah Kesetimbangan Dari Batuan Tersebut Ya Makan Dia Bisa Mengubah Secara Pervasif Atau Ada Kontrol-kontrol Lain Yang Mengubah Dia Bisa Mengubah Secara Pervasif Mungkin Kondisi Rekahannya Yang Banyak Atau Mungkin Dia Punya Jalur Rekahan Yang Sangat Banyak Intense Sehingga Lartan Bisa Menyelubuni Batuan Tersebut Atau Memang Komposisinya Komposisi Batuannya Memiliki Komposisi Batuan Yang Memiliki Resistensi Yang Terendah Mineral Mavic Kan Dia Rendah Resistensinya Berbeda Sama Kuarsa Yang Cenderung Resisten Nah Kalau Selektif Ini Mungkin Kondisi Lartannya Mengaruhi Dan Mungkin Posisi Batuannya Memang Mempunyai Mineral-mineral Yang Dominant Resisten Sehingga Tidak Susah Untuk Terubah Sehingga Yang Unresisten Ini Yang Terubah Jadi Dia Selektif Milih Milih Berubah Batuannya Nanti Kalau Tidak Paham Bisa Tanya Kira Langsung Nah Mengaruhi Cara Selektif Nah Ini Yang Saya Biasakan Dia Punya Dua Kondisi Dimana Batuan Ini Berinteraksi Dengan Buda Bersifat Tidak Reaktif Sehingga Mineral-mineral Yang Reaksi Aja Yang Dia Menunjukkan Proses Alterasinya Tidak Reaktif Berarti Dia Tidak Memiliki Kondisi Yang Sangat Ekstrim Kondisi 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 pH Terendah Terus Suh Tinggi Sehingga Dia Tidak Mampu Mengubah Mineral-mineral Yang Memiliki Karakteristik Resistensi Yang Lebih Tinggi Nah Kalau Kita Lihat Yang Ini Coba Lihat Ini kan Kalau Kita Lihatkan Batuannya Kan Masih Warna Abu Abu Ada Warna Abu Ada Warna Pink Terus Disini Ada Rekahan Ada Van Light Ada Jalur Ada Jalur Disini Nah Abu Ini kan Kalau Kita Lihatkan Kayak Batuan Aslinya Kayak Batuan Beku Sedangkan Sudah Mulai Ada Yang Terubah Ada Yang Warna Pink Ada Yang Warna Putih 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 Itu Bukan Putih Plagio Kelas Kalau Kita Lihat Dia Agak Bulet Bulet Enggak Persegi Panjang Yang Seperti Bentuk Tabularnya Si Plagio Kelas Nah Ini kan Otomatis Dia Perubah Nah Perubahannya Ini Dia Cuman Milih Cuman Milih Di Mineral Yang Kayak Plagio Kelas Aja Atau Yang Seperti Cafe Separin Aja Nah Kalian Mineral Mineral Masih Abu Abu Ini Masih Tetap Stay Disini Nah Ini kan Berarti Posesnya Dia Seletif Nah Kalau Yang Ini 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 adalah Sempel Batu Pasir Batu Pasir Kuarsa Nah Dia Batu Pasir Kuarsanya Kuarsanya Ini kan Masih Stay Karena Kuarsa Kan Mineral Mineral Yang Resisten Kuarsa Sedangkan Yang Namanya Batu Pasir Kuarsa Dia Tidak Pure Kuarsa Semua Atau Kita Di Petty Jones 1975 Ada Arcos Arenit Ada Arcos Apa Itu Yang Dia Punya Kondisi Komposisi Vespar Juga Di Batuan Sedimen Batuan Sedimen Yang terubah Yang teroksidas Yang terubah Sedangkan Yang putih Putih Kuarsanya Tetap Stay Berarti Perubahannya Secara Selektif Seperti itu Kalau dia Pola Atrasinya Selektif Atau Mungkin Di Lapangan Ketemu Diorit Sama Andesit Yang Andesit Dia Jadi Propyliptik Yang Jadi Minam Minam Yang Jadi Hijau Hijau Terus Yang Diorit Malah Jadi Yang Potasik Nah Itu Beda Itu Berarti Dia Selektif Kondisi Larutannya Beda Berarti Komposisi Batuannya Beda Dia Mengaminkan Kondisi Alterasi Yang Berbeda Berarti Dia Selektif Secara Luasan Karena Kita Bicara Lebih Sudah Main Singkapan Ini Berarti Kemudian Pengaruh Yang Terjadi Pada Urat Atau Batasnya Ini Biasanya Di bagian Bagian Daerah Daerah Rekahan Biasanya Dia Akan Terubah Di bagian Jalur Antara Apa Jalur Antara Rekahan Sama Batas Kontak Wallrock Atau Batuan Dinding Di sini Nah Seperti Ini Ini Ada Rekahan Terus Dilalui oleh Larutan Dilerimal Bisa Dilihat Di sini Ada Pengendapan Mineral Biji Yang Coklat Ini Ini Kemungkinan Kalau Tidak Tembaga Seng Spalerid And Spalerid Nah Ini Di sini Ada Perubahan Putih Putih Di sini Menandakan Perubahannya Terjadi Di bagian Batas Batasnya Tapi Ini Kombinasi Juga Dengan Yang Selektif Dan Perpasif Tapi Dia Menunjukkan Adanya Gradasi Yang Mulai Putih Terus Makin Keluar Dia Agak Hijau Kehitaman Nah Ini Berarti Postal Ultrasinya Di awal Dari Turat Kondisi Pengisian Nah Yang Ini Juga Sama 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 Yang Di bagian Turat Ini Lebih Intense Putihnya Kemudian Yang Ini Lebih Abu Yang Bagian Tengah Ini Juga Sama Di bagian Batas Batasnya Nah Makin Intense Rakahannya Kan Berarti Dia Makin Mengubah Makin Lebih Secara Keseluruhan Lagi Nah Itu Kalau Makin Makin Menyeluruh Kita Bisa Bilang Itu Pervasif Ada Dua Ada Karena Struktur Utamanya Yang Memikinan Freedah Masuk Dalam Tubuh Batuan Atau Batuan Itu Memiliki Banyak Kahan Atau Malah Freedah Terutamanya Memang Banyak Memang Volumenya Banyak Sehingga Dia Mampu Ngubah Batuan Secara Keseluruhan Yaitu Kalau Provasif Ada Banyak Faktornya Nah Ini Yang Provasif Dia Kalau Teman-teman Lihat Batuannya Masih Kelihatan Gak Ini Mineral Mineral Primernya Yang Ini Ini Kelihatan Gak Mineral Primernya Gimana Kelihatan gak Mineral Primernya Pada Pada Tidur Kalau Yang Difoto Dengan Pembanding Palunya Mineral Primernya Sudah Tidak Kelihatan Mas Kalau Yang Kiri Kelihatan Gak Kalau Yang Kiri Masih Kelihatan Yang Mana Yang 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 Dia Hanya Kalau Menurut Saya Hanya Disitu Kalau Produk Alterasinya Hanya Terlihat Urat Sedangkan Mineral Primernya Masih Bisa Terlihat Terlihat Oke Oke Terlihat Kalau Kita Lihat Sudah Gak Kelihatan Semua Ya Berarti Ini Prosesnya Secara Prevasif Secara Keseluruhan Yang Ini Batuannya Jadi Hijau Semua Sedangkan Yang Ini Juga Sama Hijau dan gak keliatan bentuk-bentuk kristal-kristal mineral primernya tuh gak keliatan kayak ada bentuk kristal plaguklas gak keliatan bentuk kristal mineral-mineral mapping seperti piroxene dan amphibol gak keliatan pula berarti kan ini udah terubah per pasif saja jadi kita susah banget mengidentifikasinya batuan apa kalau kondisi per pasif itu kayak gini dia udah kesuruhan, terubah semua nah ini contoh-contoh batuan alterasi yang batuan telah melalui proses alterasi secara pro pasif nah setelah ada pola alterasi kita juga ada namanya intensitas dari alterasi itu sendiri ada tingkatannya nah Morrison tahun 1996 itu dia membagi beberapa karakteristik yang mulai dari tidak alterasi atau gak disumpai adanya mineral-mineral sekunder karena mineral alterasi itu kan mineral sekunder karena kan prosesnya sekunder after si batuan ini terbentuk jadi batuannya terbentuk ada proses lagi ya itu namanya proses sekunder kemudian ada lemah ada sedang ini dari kisaran prosentase kehadiran mineral sekundernya ya kalau misalnya kalian lihat mineral sekundernya cuma 25% atau di bawahnya dan masih dominan mineral primer yang kalian pasti bisa amati kalian bisa tertarik itu emah sedang ataupun kuat atau malah tidak kelihatan sama sekali yang kayak tadi yang ini kan yang ini sama yang ini kan dia gak kelihatan sama sekali ini kan bisa kalau memang menurut kalian kalian yakin itu tetap intens yaudah kalian tarik intens nah contohnya ini ini kan yang ini yang kanan ini kan dia gak masih kelihatan gak mineral-mineral primernya atau fisik dari batuannya fisik normal dari batuannya kelihatan gak langsung di open mic aja kalau apa udah gak udah gak kelihatan jelas mas kelihatan jelas mas kelihatan jelas ya 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 gak kelihatan jelas kan jadi kan berarti kan dia punya intensitas yang mungkin antara kuat atau intens ya kalau ini setuju kan nah sedangkan yang ini dia kalau kalian coba zooming atau mungkin dilihat disini kan masih ada bentuk-bentuk kristalnya nih ada bentuk-bentuk kristal putih-putih nih dan dia masih warnanya masih sedikit hampir menyerupai warna aslinya lah tapi agak sedikit keijauan tapi masih dominan ke abu-abu ya nah berarti ini kan kondisi alterasinya dia lemah begitu jadi seperti itu aja lihatnya kita back on the apa basicnya kita lihat dari awal batuannya seperti apa misalnya batuan beku warnanya kalau gak abu-abu kehitaman atau abu-abu cerah kok ini agak hijau-hijau dikit nih tapi hijau-hijau dikit banget nah ini menandakan kalau intensitas alterasinya mungkin sedang atau mungkin lemah terus di kita pecah eh masih ada mineral primenya sedikit lah walaupun gak kelihatan masih jelas-jelas sedikit nah itu kalian bisa tentukan apakah ini beneran lemah atau sedang atau malah oh masih batuan fresh cuman ini kena lumut aja hijau aja hijaunya kena lumut berarti masih fresh berarti gak teralterasi untuk intensitasnya seperti itu nah alterasi hidup lemah itu dia punya mekanisme membentukan jadi ada prosesnya prosesnya itu lebih ke masalah reaksi kimia sih reaksi kimia yang pertama adalah proses hidrolisis atau pemindahan molekul air dari fluida ke dalam mineral jadi ada proses hidrolisis fluida hidrotermal yang membawa komponen-komponen metal maupun unsur-unsur lainnya itu akan ketika kontak berinteraksi dengan batuan yang ia lalui dia akan mengalami proses hidrolisis atau memindahkan komponen dari fluida ini ke batuan yang ia lalui atau bisa dia memindahkan secara hidrasi atau dehidrasi nah yang satu penambahan hidrolisis yang penambahan H2O ya kalau hidrasi kan dehidrasi dia pengurangan H2O ya dehidrasi yang namanya kita haus kan kekurangan air adanya seperti itu tergantung dari proses atau apa nartanya itu sendiri kemudian ada metasomatisme yang dia merupakan reaksi aktif antara fluida dengan batuan yang mengakibatkan terjadinya pengurang atau penambahan unsur pada batuan atau bisa seperti ini metasomatisme dia metasomatisme itu lebih ke kontak panas biasanya metasomatisme metasomatisme kalau ini ada dekarbonisasi biasanya dia area-area skan dimana ini lebih ke namanya dekarbonisasi berarti kan mineral-mineral karbonat nah biasanya mineral-mineral karbonat ada misalnya batuan sedimen yang punya mineral karbonatnya lebih gamping itu ketika ada interaksi dengan lortan hidrotermal dia bisa terubah menjadi mineral-mineral silika dari karbonat jadi silika atau dia bisa mengubah secara silifikasi yang itu penambahan mineral silika ke dalam mineral primer itu sendiri atau malah dia akan menghentikan mineral-mineral yang ada di batuan primer atau kita sebut sebagai silifikasi itu bisa terjadi jadi tergantung sama terserah larutannya dia mau mengubah kontaknya sama apa nanti akan terjadi proses itu kemudian nanti ada proses reduksi ataupun oksidasi yang biasanya dia akan memunculkan karat-karat warna-warna merah jadi kalian gak akan heran nanti kalau misalnya kita membuat alterasi akan ada warna-warna seperti karat-karat itu adalah akibat dari proses mekanisme pembentukan alterasi yang pernah dia lalui ada lagi nanti ada karunisasi sulfidasi dan lain sebagainya ada fluoridisasi memutukkan flore nah ini beberapa gambaran apa umumnya lah nah seperti ini ini ada proses oksidasi ya oksidasi nah proses nanti di alterasi pasti akan ada kayak gini ada kayak merah-merah tergantung dari seberapa intens oksidasinya itu atau gak mungkin ada yang agak bening kayak kayak nemu kasedon atau nemu jasper agak bening-bening itu silifikasi nah perubahan-perubahannya itu pas tadi proses-proses tadi itu itu akan bergantung pada kondisi tadi kondisi batuan dindingnya mungkin batuan dindingnya yang diberlalui atau bisa batuan beku bisa batuan metamuf bisa batuan sedimen itu akan mempengaruhi kondisi mekanisme pembentukan dari alterasi hydrotematis sendiri kemudian ada karakter fluidanya sendiri mungkin pH-nya dia rendah atau pH-nya dia tinggi atau pH-nya dia netral itu akan mempengaruhi juga kondisi tekanan maupun temperatur pasti karena yang namanya temperatur beda sama temperatur dingin sama temperatur yang lebih panas itu kan akan beda masa dia mengubah batuan pun akan beda yang satu direbus air 50 derajat yang satu direbus air 500 derajat pasti kan beda waktunya juga beda timingnya juga beda konsentrasi dari laut hydrotematis sendiri atau timingnya waktunya itu juga mempengaruhi kalau proses alterasinya cuma 600 ribu tahun sedangkan yang satu yang 600 ribu tahun itu cuma mengubah menjadi mineral-mineral kloritik klorit sedangkan yang 2 juta tahun itu kan beda nanti misalnya cuma sampai 600 ribu tahun yang 2 juta tahun kan beda range waktunya yang 600 ribu tahun cuma sedikit sedangkan yang 2 juta itu kan masih bisa lama masih bisa terubah lagi misalnya di 600 ribu tahun dia udah terubah dinaik ke 1 juta tahun proses alterasinya dia terubah lagi itu kan beda akan mempengaruhi dan akan memunculkan variasi yang berbeda-beda kondisi kimia fluida juga akan mempengaruhi nah ini kan kelihatan nih nah kalau kita lihat ini ini sebenarnya batuannya udah teralterasi dua-duanya baik yang putih ini maupun yang coklat ini nah kenapa kok bisa beda yang tadi ada pengaruhnya mungkin yang satu yang 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 ngubah ini yang ngubah yang putih ini dia pH-nya beda yang ini atau karena kita coba yang lebih sederhananya kita coba pendekatan hukum cross-cutting relationship mungkin yang ini udah ada duluan yang putih ini udah ada duluan terus dia teralterasi dulu alterasi dulu mungkin alterasinya kloritik terus tiba-tiba ada intrusi disini nah intrusi disini ini juga belum teralterasi awalnya terus tiba-tiba ada alterasi lagi nah yang ini udah kena misalnya 300 tahun yang ini baru terus karena muncul ini nah ini ditambah ini kena yang ini kena alterasi 200 tahun berarti yang misalnya ini 200 ini kan otomatis nambah menjadi 500 kan nah jadikan nanti akan memberikan kontrol alternasi yang berbeda nah itu bisa juga dijelaskan apa apa sih faktor yang mengaruhi kita masuk ke tipe-tipenya jadi alterasi itu juga punya jenis kayak ibran-nya batuan beku batuan bekuan ada jenisnya ada intermediate ada falsic ada mavic ada ultra mavic nah alterasi pun pula sama juga nah ini menurut Gilbert 1986 1986 yang dihasilkan oleh Meyer Dina Hemley 1997 dia bagi beberapa alterasi yang pertama yang lebih panas itu adalah potasik jadi namanya alterasi potasik ya alterasi potasik atau biasanya kalau kami orang-orang di mineral kita nyebutnya biotid alterasi atau potasik alterasi kenapa sih biotid alterasi karena dia cenderung apa ya mineralnya di ini apa karena mineral-mineral yang terkandung biasanya dia terubah menjadi mineral-mineral biotid dominan biotid meskipun nanti ada pengikutnya yang lainnya kayak mungkin P-magnetid dan lain sebagainya nah prosesnya ini biasanya terjadi akibat adanya proses metasomatisme atau kontak panas antara batuan intrusif dengan batuan dinding sehingga akibatnya adalah proses penambahan unsur K atau unsur potas penambahan kandungan potas potasium ke dalam batuan tersebut sehingga ketika potasium itu kaya naik dia akan menghasilkan mineral-mineral biotid kabel spar atau yang nanti akan berasosiasi dengan kadang magnetite spirit dan lain sebagainya biasanya itu ya akibat penambahan penambahan unsur potasium yang diakibatkan oleh proses metasomatisme nah ini adalah contoh batuannya nah biasanya dia warna seperti ini putih-putih kayak ini atau dia hitam-hitam agak hitam dia hampir tricky lah hampir tricky-nya kenapa kan dia hampir seperti batuan beku warnanya batuan beku yang normal-normal aja yang fan-fan aja yang berikutnya gini kalau teman-teman lihat kan ini kan gak ada gangguan sama sekali ya yang saya buletin ini iya gak kayak batuan fresh kan iya mas iya mas iya ini kan batuan fresh tapi kalau dilihat mineralnya gak kristal bentuk kristalnya gak kota-kota tapi hancur-hancur gini kayak gak irregular lah kalau kita bilang kalau yang ini nanti ini udah jauh nih yang ini udah agak kita yang ini aja yang simple nah cara triknya di lapangan biasanya kalau kita kalau orang mineral pasti bawa yang namanya pen magnet pen magnet sorry pen magnet lah pen magnet untuk mengidentifikasi kemagnetan dari batuan nah biasanya kalau alterasi potasik itu dia punya komponen magnet yang cukup tinggi kan magnet yang cukup tinggi ketika kita tempel dia akan nempel kuat juga biasanya makin kuat intinya berarti dia makin intens alterasinya nah yang bikin dia nempel itu apa ya mineral-mineral asosiasinya kayak magnet terus ada nanti biotidnya juga kadang-kadang nempel nanti yang bikin dia nempel karena kan potasium potasiumnya kan tinggi kadar potasiumnya tinggi berarti kan magnetannya juga tinggi tuh jadi yang alterasi potasik dan suhu yang dibentuk dari alterasi potasik ini itu dia sekitar 600 derajat celcius dengan kondisi pH yang dia cenderung lebih neutral mungkin nanti mas Audi bisa nambahkan untuk masalah yang potasik ini kemudian ada alterasi propilitik kalau kita kalau kita menyebutkannya lebih ke chloritic alteration atau alterasi chloritic kenapa? karena alterasi ini lebih apa biasanya lebih hadir mineral-mineral yang namanya mineral chlorite yang dia warnanya hijau-hijau yang diakibatkan oleh ubahan dari mineral-mineral mavic atau mineral-mineral berkomposisi basah ya seperti piroxene terus ada amphibol juga ada biotid juga yang nanti dia akan terubah menjadi hijau-hijau menjadi mineral-mineral chlorite ataupun nanti ada yang namanya epidot juga yang bedainya dari mana kalau chlorite itu lebih hijau jauh-jauh daun kalau epidot itu hijau-hijau kekuningan agak hijau-jauh stabilo lebih stabilo dikit nah biasanya ini dia alterasi probiotic ini dia terbentuk di bagian zona-zona peripheral atau peripheral atau zona-zona yang paling luar dari sebuah sumber panas atau center of system kalau kami bilang orang-orang mineralisasi nah dia dijadikan dengan chlorite ini makanya dia lebih disebut chlorite jadi kalau teman-teman menemukan ini misalnya eksplorasi mineral ketemu chlorite ini ya mungkin indikasinya kalian masih di luar dari zona sistemnya jadi masih agak jauh dari sistemnya apa center of systemnya nah ini ciri contoh dari alterasi potasik dia warnanya hijau-hijau hijau-hijau kayak gini ini kan kalau kamu lihat warnanya hijau-hijau nah ini adalah alterasi propyletic dan ini alterasi yang paling luas biasanya ini paling luas hampir menyamai alterasi satunya yang namanya argilic dan dia di bagian-bagian luar sistem jadi kalau warnanya hijau-hijau kayak gini biasanya ada kandungannya mineral klorid ataupun nanti epidod kadang dijumpai juga mineral karbonat karena kondisi pH-nya dia lebih netral sampai kadang basah dan suhunya dia lebih rendah 250 derajat 50 derajat sampai 250 derajat suhu kondisi larutan hidrotermalnya sehingga dia paling gampang terubah paling gampang terbentuk kalau propilitik nanti ada lagi yaitu namanya alterasi filik atau serisitik kalau kami bilang serisit alterasi atau orang-orang bisa nyebutnya dengan SCP serisit clay pirit alterasi ini biasanya diakibatkan adanya apa kehadiran akibat ada proses retro gate penetration penurunan suhu dari larutan hidrotemanya sehingga mengakibatkan kondisi pH-nya menjadi sedikit lebih rendah dan suhunya lebih rendah sehingga dia akan mengubah mineral-mineral mengubah mineral-mineral verspar menjadi mineral-mineral serisit biasanya contohnya dia adalah alterasi filik ini didominasi oleh serisit dan beberapanya biasanya ada mineral-mineral piritnya sebagai asosiasinya nah kalau di sistem depan porfir itu alterasi filik ini biasanya dia berada di atas dari bagian sistem alterasi potasiknya tipe alterasi potasiknya atau malah after dari si potasiknya biasanya tergantung dari kondisinya ini ada contohnya kalau alterasi filik ada apa mineral-mineral serisit jadi serisit itu hampir kayak agak tricky juga karena dia kan mineral apa namanya kalau di mica ini kan mineral mica dia tubuhnya apa kalau dilihat dari fisik dia kayak class park tapi sebenarnya dia tuh mica berlembar hampir sama kayak covid tapi lebih lagi atau kadang dia ada yang hijau next ya ini karena ini awalan jadi mungkin gak terlalu mendalam cukup pengenalan aja paling gak alterasi ada berapa gitu untuk detailnya ya nanti kita kapan-kapan coba untuk lapangan karena kan tetap yang namanya geologi itu kita kembali ke lapangan semuanya kita harus terapin itu di lapangan next lagi ada argilic alterasi argilic atau kita lebih nyebutnya clay alteration atau lempung mineral lempung antara sini dicirikan mineral-mineral ubahan lupa mineral-mineral lempung seperti kaolin ilit monmon mironit terus ada nanti apa monmon mironit diilit sama smectit ya misalnya nah ini dia berasal dari mineral-mineral vespar misalnya wagio kelas ataupun cafe spar misalnya dan ini memiliki suhu yang rendah dan pH yang rendah atau biasanya suhunya di atas alterasi properitik 250 naik 300 lah sekitar segitu lah kalau range alterasinya dan biasanya yang diubah itu malah lagio kelasnya karena mineral-pagio kelas kan memiliki resistensi yang cukup rendah dan komponennya pun dia kan NA ALSTO berapa ya saya lupa kalau sehingga akan hampir sama lah dengan komponen-komponen mineral ini mineral lempung nah ini contohnya kalau mineral lempung kayak gini dia putih-putih kayak ini ketika kena air dia akan lunak fisiknya dia akan lunak fisiknya disini ini benar-benar lempung jadi kalau teman-teman di lapangan ketemu mineral lempung atau alterasi yang dia lembek-lembek gitu yang lunak-lunak nah ini kemungkinan alterasinya ajil tinggal dilihat aja seberapa besar dia punya lebar singkapannya terus persebarannya seperti apa dia ada lekahannya gak ya sebagai jalur pathway dari ini ya apa alterasinya gitu yang jelas kalau alterasi argilic itu dia lebih ke clay alterasinya selesai selesai ada nanti advent argilic atau kita sebut argilic lanjut nah ini adalah perubahan dari lebih atasnya dari alterasi argilic karena kondisi rasio potassium dan hidrogennya serta natrium sodiumnya dengan A plusnya itu lebih rendah dan terbentuk pada kondisi yang dia lebih asam kata kuncinya kalau di argilic lanjut dia ini asam asamnya sangat tinggi otomatis pH-nya dia rendah dan prosesnya itu dia akan bersifat kayak korosif karena dia suhunya pH-nya rendah kan otomatis kalau asam itu kan dia korosif kayak larutan asam itu kalau kena tangan kita dia meluluhkan kulitnya lelehkan kondisinya di argilic lanjut itu juga seperti ini dia punya suhu sekitar 300 atau bisa lebih atau 50 derajat dan akan mengubah membentuk mineral-mineral lempung dengan kondisi pH yang asam dengan yang tadi argilic argilic itu dia 300 juga tapi kondisi pH-nya itu masih asam tapi asamnya nggak terlalu tinggi jadi dia asamnya masih dekat-dekat netral antara 6 6-7 sekitar seperti itu sedangkan yang ini dia punya pH yang cendung kadang pH-nya bisa 1-3 cendung lebih asam sehingga kondisi mineral yang terbentuk adalah mineral-mineral lempung yang bersifat silikaan karena asam seperti alunite biasanya lebih kita huntingnya lebih gini kata kuncinya alunite dekat ada yang lebih dalam lagi nanti ada diaspor pyrophilite dan lain sebagainya seperti itu kata kuncinya kalau pH-nya dia kondisi asam pasti mineral yang paling dikali alunite sama dekat dan alunite dekat pyrophilite ini contohnya kalau kita bandingin sama yang ini kelihatan lebih lunak ya fisiknya kalau yang ini sedangkan yang ini kayak mineral lempung putih ini kayak mineral lempung tapi dia kayak keras dan disini ada apa kondisi ada bukti-bukti lubang-lubang disini ada lubang-lubang kecil yang menandakan bahwasanya prosesnya itu sangat asam dimana dari proses asam itu kan nanti ada namanya proses leaching atau pencucian jadi mineral-mineral yang unresisten ketika kena kondisi asam dia akan tercuci tercuci hilang bersih karena prosesnya sangat asam sekali karena proses asam tersebut makanya dia akan menghasilkan lubang-lubang nah lubang-lubang ini yang kita sebut sebagai fagi fagi atau fagi quors kalau kita bilang fagi quorsa fagi silika seperti ini argelic ini biasanya di bagian zona-zona vulkanik ataupun zuna maksudnya center vulkanik atau zona-zona di bagian dalam sistem hampir apa biasanya dengan potasik filik itu zona-zona dalam yang ini juga zona-zona dalam kalau pun dia tersingkat di lapangan di atau tersingkat di permukaan yaitu berarti kondisi erosinya dia sangat tinggi sehingga dia bisa tersingkat di permukaan penginya ada lagi ini yang sebenarnya sudah lama juga namanya ultrasegration ini beberapa peneliti atau beberapa geologis biasanya sudah membagi yang ultrasegration ini menjadi sebuah sistem sistem minimalisasi tapi kadang juga ada yang membagi masih menjadi sebuah altrasi aja nah ini dia juga termasuk dari altrasi zona-zona dalam di bagian dalam sistem yang dicerikan dengan kehadiran serisi danus covid dan yang paling penting dia cirinya biasanya topas sama turmalin yang jadi ciri khasnya dari geysen nah kenapa dia sekarang banyak peneliti menjadikannya dia menjadi sistem karena ultrase ini hanya terbentuk di bagian zona-zona granitic dan apa ya sebarannya lebih luas kalau gak salah kalau saya dengar ini dia dijadikan sistem karena dia menghasilkan endapan juga endapan timah kan biasanya kalau ketemu turmalin rutil kasi terik endapan-dapan timah jadi kalau di bangka berhitung ini paling banyak ketemu geysen saya juga belum pernah lihat barangnya jadi untuk menjelaskannya juga gak susah kemudian nanti ada scan nah ini juga sama kayak di geysen tadi awalnya dia dibentuk dibilang sebagai atrasi tapi karena dia punya tipikal yang berbeda dia dijadikan menjadi sistem sekarang karena ini biasanya dari batuan-batuan yang memiliki komposisi karbonat yang dia telah mengalami proses kontak dengan hidrotermal yang adanya proses perubahan batuan yang misalnya awalnya dari mineral-mineral karbonat ada dolomit ada kalsit ada aragonit dan lain sebagainya dia terubah menjadi garnet tepidot pyroxene dan lain sebagainya ini scan tapi sejauh waktu ini sudah dijadikan sebagai sistem datan nah ini ada beberapa peneliti membagi lagi atrasinya itu kadang mereka punya standarnya masing-masing tapi secara umum yang tadi saya jelaskan itu yang tadi secara umum nah kalau yang ini ada menurut covid dia bagi lagi ada yang scan ada yang pro-politic pun dia bagi menjadi pro-politic sama outer pro-politic atau pro-politic luar dan lain sebagainya atau malah atau si Dov tahun 2005 dia bagi lagi lebih detail lagi ada potasik ada transisional potasik sositik sampai sodik sodikasik ini yang lebih apa lebih asing lagi nih saya juga belum pernah lihat barangnya tapi biasanya kenapa mereka membuat sendiri ya karena mereka punya study case di tempat lain study case yang memang menurut dia perlu membuat klasifikasi beda makanya dia akan membuat klasifikasi yang lebih berbeda nah itu pun sebenarnya sah-sah aja dilakukan sama teman-teman nanti karena sebenarnya sejatinya itu yang namanya apa tipe alterasi itu lebih bagusnya kalian sebutkan berdasarkan komponen mineral ubahannya daripada kalian harus judge itu langsung ke tipenya potasik gitu kalian kalau bisa ya didetailkan aja alterasi biotit mulai dari yang dominan atau yang minor mulai dari yang dominan misalnya biotit terus ke minor yang terus carvespar albit dan sebagainya lebih bagus seperti itu nah nanti kalau misalnya kalian kebingungan untuk zonasinya ya ya kalian boleh kelompokkan seperti ini tapi tetap kalian jabarkan apa jabarkan mineral atrasinya seperti apa misalnya setelah kita kita melakukan tipe alterasi atau kita mengetahui tipe alterasi jenis-jenis alterasinya ada juga yang namanya nanti ada peta alterasi atau peta alterasi hidrotermal itu juga perlu dibuat khususnya nanti kalau teman-teman bekerja di dunia eksplorasi endapan mineral mau itu tembaga mau itu emas mau itu logam dasar pasti butuh yang namanya peta alterasi atau akan membuat yang namanya peta alterasi hidrotermal untuk apa untuk kalian untuk mengevaluasi atau membuat sebaran dari suatu zonasi sistem karena nanti dari peta itu kalian bisa sedikit menentukan dimana sih arah kalian harus pergi banyak kalau kita membuat peta geologi yang namanya peta geologi itu kan kalian agak mengetahui sebaran dari suatu batuan maupun kondisi struktur geologi dan lain sebagainya yang ada di daerah tersebut peta alterasi ini juga sama dia akan membagi sebuah zonasi dari tipe alterasinya ini ada contoh contohnya ini ada contoh dari UGM teman-teman UGM ada peta alterasi di daerah Srepo Ponorogo nah dia buat alterasinya gambar zonasinya ini yang hijau dia jelaskan sebagai hipopolitik dan dia jelaskan mineral-mineral sekundernya dan ada yang lurus ini dia jelaskan sebagai urat ada uratnya nah dan yang putih ini loh kok kalau yang batuan alterasi kenapa gak diwarnai bang ya karena kenapa karena agar tidak rancu karena kalau batuan karena kita kan fokusnya lebih ke sebaran alterasi bukan ke batuan fresnya jadi nanti teman-teman kalau lihat peta alterasi hidrotermal kok ada yang putih-putih terus dia bilangnya batuannya unalterat kenapa gak diwarna elitologinya aja nanti akan rancu karena kita menjelaskan tipe alterasinya bukan sebaran batuannya disini kalau mau membahas sebaran batuannya ya kita pakai peta geologi jadi ada contoh ini dari peta teman saya di Albar dia bagi warna-warna ini menjadi sebuah sistem zonasi dan dia jelaskan dari yang mineral dominan kuarsa elite sampai ke seri C3 yang dominan sampai yang paling gak dominan atau minor nah ini ada yang dia jelaskan weak alterate atau non alterate atau tidak teralterasi dia tidak mengwarnai sepenuhnya hanya di bagian yang mengenai proses alterasi hidrotemano dan disini pasti jangan lupakan struktur geologi karena struktur geologi ini penting di peta alteras ini kenapa karena kenapa karena yang namanya struktur geologi itu kan lupakan rekahan jadi kita tampilkan rekahan ini mungkin jangan-jangan bisa diinterpretasikan sebagai jalur dari lewatnya larutan hidrotemato sendiri nah tinggal kita cross-check aja misalnya rekahannya ini terisi gak oleh mineral atau terbentuk sebuah urat gak atau vein gak kalau terbentuk urat misalnya kita gambar ini ada merah oh berarti jangan-jangan sumber fluidanya dari sini nah itu itu perlunya struktur geologi kita tampilkan baik di peta mana pun mau peta geologi peta geomofo dan sebagainya atau yang lebih detail lagi ini di batu hijau di presentasi Pak Adi Marono ini juga dia gambarkan di pit tambangnya walaupun sudah ditambang sebuah pit disini kalau kita lihat polanya kan ini yang pit pit tambang dia tetap juga memerlukan peta alterasi juga untuk mungkin mengevaluasi dari segi penambangannya atau bagaimana itu tetap dibutuhkan nah setelah belajar alterasi terus ngapain apa kita selesai sampai disini terus belajar alterasi gunanya untuk apa sih nah yang jelas pasti eksplorasi mendapatan mineral pasti kenapa karena yang namanya mineralisasi itu gak akan jauh dari proses alterasi yang namanya mineralisasi bahkan ada yang beranggapan bahwasannya alterasi tidak tentu mineralisasi pasti alterasi ada kata seperti itu makanya biasanya alterasi itu paling penting karena untuk target eksplorasi mineral khususnya kemudian geotermal pasti yang tadi saya jelaskan manifestasinya dia berupa air panas fumarol sulfatara itu kan dari proses larutan hidrotermal geotermal pasti butuh ini sebagai untuk mungkin pathfinder atau sebuah manifestasi agar kalian bisa menemukan dimana sih untuk kita mau masang apa menentukan sumur bor untuk geotermanya itu dimana sih mungkin manifestasi alterasi bisa membantu dan perlu dipenajari saya kira dan mitigasi dan postruksi atau infrastruktur kenapa? karena kan yang namanya alterasi itu kan dia mengubah sifat batuan primernya itu menjadi batuan secara fisik dia berbeda secara kimia dia berbeda kalau misalnya dia mengubah fisiknya menjadi lebih lunah itu kan akan mengakibatkan terjadinya proses gerakan massa ya kalau misalnya dia lunah gak resisten gak kompat dia kan longsor juga ini ada contoh disini batunya satu semuanya teraltrasi terus dibarengi sama struktur-struktur geologi disini yang dia mempertahan akibatnya batunya tidak resisten dan mengejuannya longsor disini gambar disini pun sama juga selain pelapukan ternyata kondisi alterasi juga mempengaruhi dari proses kebencanaan jadi di geotek itu biasanya kalau ketemu daerah-daerah alterasi gini yang paling dikejar itu ya yang paling diwanti-wanti atau diwas-was itu ya bagian-bagian zona-zona alterasi lempung atau argilik biasanya pas-pas mereka yang namanya lempung misalnya satu singkapan segede ini misalnya 100 meter ini jalan raya ini lempung semua kalau misalnya dia kan kondisinya kalau air itu kena air dia ngembang kalau kena air dia mengepis kalau lempung kalau dia terus-menerus seperti itu terus dibareng sama struktur geologi longsor juga makanya belajar ini juga penting juga bahkan alumni kalian ada yang namanya Mas Yoyo 2016 itu juga sedang berhadapan dengan ini di bendungan daerah-daerah Subawa itu dia sedang berhadapan kayak gini alterasi clay tapi dia padahal disitu mau membangun bendungan nah itu kan apa bersinergi juga dengan ilmu konstruksi kan berarti otomatis alterasinya itu kan kita juga perlu juga kan untuk belajar itu nah jangan ditupakan oke kalau untuk praktis ini kayaknya nanti aja deh sama Esa mungkin langsung saya sudahi aja ya karena kan ini nanti sebenarnya kan ini untuk deskriptif kan mungkin gitu aja ya Esa oke baik mas kalau cukup seperti itu jadi bisa langsung lanjut ke mas Audi untuk mengembaikan materinya setelah itu baru kita diskusi atau gimana mas atau gimana halo gimana mas David ya kayaknya yang ini saya udahi karena kan ini sebenarnya praktis apa kita belajar deskripsi kan kalau kita virtual ini kayaknya aneh gitu loh saya sudah sampai situ aja tadi itu aja saya kebalikan ke moderator oke baik terima kasih atas pemahaman materinya dari mas Radit yang sangat bagus buat pengenalan kita semua terkait alterasi hidrotermal dan untuk selanjutnya yaitu pemahaman materi dari mas Audi habis ini kita baru lanjut ke sesi diskusi mas Audi persiap silahkan ya oke ini pertama aku mau tanya dulu ini yakin mau dilanjut emang udah gak ngantuk itu maksudnya kalau misalkan udah pada ngantuk mendingan langsung ke sesi tanah jawab nanti aku bantu jelasin dari pertanyaan-pertanyaannya kalian aja yakin lanjut kalau yakin lanjut lanjut karena kalau lanjut ke materi lumayan berat mungkin kembali ke audien mungkin gimana dari audien mungkin ada dari kolom chat dari mas Pandireka ini kita lanjut mas oke lanjut mas oke oke nanti aku share screen gimana share screen oh ini eh bentar gimana caranya kok kok gak bisa ya bentar-bentar udah tak stop sharing kok window oke ini keliatan keliatan mas oke keliatan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke mungkin tadi kan udah dijelasin banyak sama mas penjelasannya lengkap banget itu cuman ada beberapa yang tadi miss itu belum dijelasin kayak zoningnya itu seperti apa sih yang dimaksud terus modelnya itu model alterasi itu secara konsep bagaimana sih gitu tadi kan lebih ke penjelasan penjabaran gitu ya mungkin ini tak bantu jelasin sedikit tapi gak ke gak ke tipe bukan bukan ke tipe deposit tapi lebih ke tipe alterasi dan penjelasan alterasinya itu apa aja mungkin pembentukan ini dulu awal pembentukan apa namanya deposit itu apa aja gue mulai dari sini ya ya mas ya mas my presentation will be in English so if you don't understand please let me know oke pertama-tama kita kan harus tau dulu tuh kalau kita ngomongin economic deposit itu kera-kera di dunia itu kita akan nyarinya itu dimana aja sih nah di Selitor 2010 itu beliau membagi metal metalogenic build dibagi menjadi tiga garis besar nah yang pertama itu itu dibagi berdasarkan persebaran keberadaan mineral logam ya baik itu logam dasar atau precious metal atau mineral logam berharga nah yang pertama dia bagi itu ada di Eastern Pacific Belt itu sepanjang Amerika dan Chile Peru itu dimana disitu banyak banget berdapat world class deposit terus yang kedua ada di Tetis Belt nah ini yang di kita itu yang disebut sebagai Western Pacific Belt itu di Australia terus Indonesia sepanjang South East Asia kemudian China juga masuk disitu nah itu masuknya ke Western Pacific Belt nah terus di Tetan mereka itu hadir tadi kan udah sempat disinggung sama Mas Radit itu tentang adanya subduksi dan segala macam cuman kan belum terlalu ini ya belum terlalu detil ya tadi ya nah ini bakal aku coba jelasin lebih detil lagi nanti kalau ada yang bingung langsung tanya aja ya nah kalau kita mau belajar tentang ekonomi deposit atau geologi ekonomi itu kita harus paham dulu yang pertama tentang tektonik kenapa tentang tektonik ya karena memang hadirnya mineral-mineral deposit itu dipengaruhi sama tektonik makanya tadi Mas Radit bilang keadaan struktur geologi itu penting nah kemudian hadirnya mereka itu itu detektonik kayak gimana sih kenapa di Indonesia itu banyak banget mineral depositnya kenapa yang di tempat lain itu gak ada nah jawabannya adalah karena Indonesia sendiri itu dia masuk zona ring of fire dimana banyak terdapat subduksi disitu nah sebagai contoh mungkin aku ambil di Sumatera dan Jawa aja ya yang lebih gampang yang kita sebut sebagai Sunda Banda Magmatic Belt nah kemudian tadi kan jalanan itu kok bisa di subduksi itu bisa hadir karena adanya subduksi bisa hadir adanya mineral deposit nah itu tuh sebenarnya ada alasannya ada prosesnya semuanya itu nah pertama kita perlu pahami dulu bahwa sebenarnya metal atau precious metal apapun itu itu semua sudah ada di dalam magma nah yang menjadi pengetahuan gimana caranya dia dari magma sampai ke permukaan membeku kemudian masuk lagi dalam bumi terus dia sampai terpresifitasikan naik lagi ke permukaan nah pertama kita ambil aja dari MOR ini yang kita bahas pertama ini vulkanotektonik ya vulkanotektonik setting karena dari ini baru nanti kita akan paham oh ternyata bisa nanti hadir depositipe ini depositipe ini gitu ini ya masih basic-basic aja dulu nah kalau ini kita lihat disini adalah zona subduksi berarti oceanic crash ini continental nah kalau disini oceanic berarti disebelah kirinya sini apa oceanic crash kan ya dia berarti apa namanya MOR kan ya jadi kalau disini ada maaf mas itu slide-nya mas di halaman pertama mas oh oh iya macet macet di halaman pertama di yang mana nah udah ini udah di halaman kelima yang zona subduksi bentar gini gerak gak di atas slide-nya udah di slide 5 mas gak maksudnya ini slide-nya pindah gak kalau ini pindah gak belum mas belum pindah masih di slide 5 di fullscreen di fullscreen aja mas bentar bentar ini sudah ini sudah sudah udah gerak mas bentar nah ini gerak gak animasinya enggak ya kalau animasinya gak gerak mas bentar aku coba stop sharing stop sharing tapi bukan oke coba aku ulangi ini gerak gak ya halo masih di slide 5 mas oke aku paham gak terus fullscreen ya bentar bentar berarti gini oke ini udah udah oke udah beres ya udah mas oke berarti pulang ini tadi kelewat nah tadi yang dimaksud apa tuh western pacific belt itu ada disini terus panjang eh yang eastern pacific belt terus panjang amerika chile peru itu ada disitu ini keberadaan banyak work class deposit kemudian di east belt itu di tempat tengah terus yang di tempat kita itu masuknya ke western pacific ini tiga metallogeni besar yang dibagi di dunia nah terus kan kita harus pelajari tentang teknologi settingnya tuh nah tadi kan sampai disini ya terus kalau ini adalah yang dimaksud sebentar pointer nah kalau ini yang dimaksud sebagai tungsi berarti sebelah kirinya sini kan dia adalah metosianic reach kan kalau disini adalah MOR artinya kan ini oceanic reach dia akan berjalan terus ke kanan dia akan menunjam dari bawahnya kontinental nah si oceanic keras ini dia bisa membawa metal dari bawah ini naik ke atas seperti tadi disampaikan oleh mas Radit melalui proses yang namanya adalah dehydration dan partial melting itu ada syaratnya jadi gak sembarangan oceanic keras ini dia langsung menunjam terus dia melalih di bawah partial melting dia akan bawa metal dari sini ke atas dia gak begitu jadi si oceanic keras ini kan dia terbenam di dasar laut selama jutaan tahun dalam skala waktu geologi nah karena dia terbenam ini menjadikan oceanic keras ini yang ditemukan oleh air laut nah keberadaan air laut yang melimpah di oceanic keras itulah yang menjadi alasan khusus kenapa metal itu di oceanic keras ketika nanti dia mengalami partial melting metal itu bisa naik ke atas karena jika ini air lautnya itu airnya itu bukan air laut atau air biasa yang kurang salin gitu ya dia densitasnya itu kurang tinggi untuk bisa membawa metal itu dari bawah naik ke atas kurang lebih begitu caranya nah kemudian tahunnya dari mana sih mas kok itu oceanic kerasnya tahunnya salin dari mana nah nanti ketika kalian mempelajari dunia ekonomi geologi lebih lanjut kalian akan tahu ada analisis yang namanya inklusif luida nanti di inklusif luida itu kita kan nyari beberapa di dalam quars di dalam situ nanti akan banyak terdapat kalau itu sampelnya dari sampel sampel porfiri itu akan banyak kelihatan solidus-solidus yang itu menunjukkan bahwa fluidanya itu dulu sifatnya selin selinnya dari mana karena dia dari oceanic keras yang terbenam di dasar samudera nah kembangannya gitu nah yang dia terbenam tadi akhirnya ketika dia melewati temperatur dimana oceanic keras akan meleleh lagi itu kurang lebih sekitar mulai dari 600 sampai 1400 derajat dia kan mengalami dehidrasi dehidrasi yang berarti airnya itu kan keluar keluar kemudian oceanicnya dia partial melt itu berarti dia tidak meleleh seluruhnya dia meleleh sebagian karena sebagiannya akan masuk ke mantel kemudian sebagiannya dia naik lagi ke atas nah ini membentuk yang disebut sebagai zone atau M-A-S-H ini zone itu ada singkatannya ya zone itu singkatan dari melting assimilation storage homogenization ini ada dari proses-proses dimana magma ini ketika dia sudah parcel melting ketika dia sudah mengalami parcel melting kemudian dia naik ke atas membentuk yang kita sebut sebagai sebenarnya bukan rapor magma ini kalau rapor magma dia ada di atas ini nah ini di bawahnya lagi jadi ketika oceanic crash itu dia melting dia sifat magmanya itu pertama dia primitif kita sebutnya primitif magma atau kita sebut sebagai basaltic magma nah ketika dia itu naik kan ini kontak dengan continental dan sifatnya asam otomatis ketika dia naik bersambur dengan ini dia akan melelehkan wall rock yang ada di continental ini makanya akan ada proses yang namanya melting dan assimilation M-A kemudian ini maksud storage itu ketika dia mencapai kesetimbangan dia akan membentuk sebuah storage atau pounding yang tersebut kolam kolam magma memperoleh kesetimbangan sehingga terbentuklah homogenisasi nah itulah terbentuk yang namanya magma chamber pertama atau pounding pertama nah kemudian dia makin ada dorongan lagi dari bawah dia naik ke atas membentuk yang disebut magma chamber kedua nah ini yang kita biasa kalau kuliah kita kenal sebagai patolid kompleks itu disini yang kita kalau kuliah vulcano atau apa itu kita kenal ini sebagai pur magma padahal sebenarnya dia pur magma itu di bawahnya lagi dia ada yang lebih gede lagi kemudian dia akan naik jadi pur magma yang kedua itu nah nanti si cikal bakalnya metal itu karena metal itu dari ini tadi kan dia terbawa ke atas nah dia akan tersimpan awalnya disini dulu di mid to upper crystal batolid complex kembangannya begitu nanti kalau mau dibaca lebih detail kalian bisa baca di Richard 2009 dan 2011 kemudian oke ini nanti mungkin aku skip karena ini lebih gede pada deposit nanti kan sempat disinggung sama mas Hadith itu tentang mekanisme alterasi dan segala macamnya sebenarnya kalau kita memahami alterasi itu simple kalau kita memahami di lapangan kita bedakannya pertama itu dari warna kenapa kok dulu kita masuk teknik geologi apa teknik geofisika karena saya kan teknik geofisika dulu ya itu harus ada syaratnya gak boleh putar warna karena memang senjatanya kita di lapangan itu kita melihat dari warna dulu dari warna kelihatan kalau dia ada beda warna ya kemungkinan itu ada baton yang terubah disitu nah kemudian prosesnya alterasi sendiri itu secara sederhana itu disampaikan oleh Bens tahun 97 itu adalah fluid hydrotermal tadi sudah disampaikan oleh Mas Radit ya fluid hydrotermal yang membawa metal ini nanti akan membentuk yang namanya ortrep atau yang kita sebut sebagai mineral deposit yang membentuk mineral deposit itu ketika fluid hydrotermal itu melewati tubuh white one atau transport pathway work kemudian mengalami proses yang namanya entah itu leaching entah itu transport atau metal precipitation nah dari proses inilah nanti akan terbentuk yang namanya ortrep secara segeranya itu gambaran alterasi itu seperti itu konsepnya tapi segeranya ya secara detilnya sebenarnya jauh lebih kompleks ini hanya supaya lebih mudah dipahami saja nah terus tadi seperti disinggung-singgung itu oleh mas Radit karena saya basicnya itu porphyry scan jadi saya mungkin akan lebih menjelaskan contoh-contohnya lebih ke porphyry dan scan tapi karena scan kan dia menurut saya depositnya itu salah satu deposit yang paling sulit jadi lebih baik saya jelaskannya lebih ke porphyry tadi kan jelasin oleh mas Radit itu kalau tekstur alterasi itu seperti apa sih atau intensitas intensitas alterasi ini saya kasih gambaran secara jelas kalau kita bedain intensitas alterasi itu gampangannya kalau saya di porphyry begini karena kalau porphyry itu kan tekstur batuannya setelah dia teralterasi itu masih terlihat kalau dia di thermal dia biasanya udah gak kelihatan lagi dia sudah destruktif dia sudah rusak kalau di porphyry masih kelihatan mas ini yang tulisan bawah ini kelihatan gak kenapa ketutup tulisan stop sharing kelihatan kelihatan mas ini kalau saya biasanya saya bagi menjadi intensitas alterasi itu menjadi weak moderate strong kemudian intense nah gimana mas caranya bedain ketika kita lihat di lapangan yang satu ini weak yang satu moderate ini strong ini intense padahal kalau dilihat dari gambar fotonya ini dan sebagiannya ini kan hampir mirip-mirip ya tapi gimana kok kita cara membedakan nah seperti yang tadi saya bilang kalau di porphyry itu uniknya adalah kita masih bisa melihat tekstur batuannya kalau di epitermal rata-rata dia sudah rusak nah caranya kita melihatnya itu pertama kita lihat dari geometri kristal ketika dia itu alterasinya weak biasanya geometri kristalnya itu dia masih terlihat ini batuannya intrusif ya jangan salah persepsi jadi yang saya lihat di sini ini adalah intrusif maybe ini coarse deoret kan gak terlalu kelihatan kalau dari foto nah disini ini kan kelihatan ya mulut-mulut ini ini masih kelihatan kristal korsanya nih masih jelas tapi dia sudah gak begitu kristalnya itu sudah gak begitu sempurna itu menandakan bahwa kuarsa yang begitu resisten adalah ketika dia teralterasi itu dia tetap akan terubah meskipun gak terubah secara full dia biasanya hanya akan berubah ukurannya aja yang kalau mungkin awalnya dia ketika masih belum teralterasi itu 2mm ketika dia teralterasi itu dia bisa jadi 1mm gitu tapi batasnya dia masih akan terlihat ketika altris yang kita ketemu itu adalah alterasi yang weak kemudian makin ke arah moderate itu dia akan mulai hilang mineral-mineral atau kita sebut sebagai fenokris yang ukuran kristalnya besar geometrik kristalnya itu akan mulai gak detail lagi atau dia akan mulai pecah-pecah nah itu kita kategorikan sebagai pervasif dan mulai hadir adanya kafelspar disitu secondary kafelspar nah makin kesekanan makin strong dia atau makin intense dia mineral-lin dia udah gak akan terlihat lagi dia akan butirnya akan makin halus seperti yang kanan ini kan dia halus banget ini bahkan kita lihat kuarsanya pun dia sudah mulai sedikit sekali ini dari satu foto ini saya bisa bilang kuarsanya cuma ini aja dilihat nah kalau yang ini yang strong ini masih ada beberapa kan masih ada satu masih ada dua tiga nah dia sudah mulai halus tapi masih ada kelihatan tapi ketika dia sudah mulai intense dia sudah mulai hilang dan dia sudah dominan kafelspar itu kita sudah kategorikan ke intense alteration nah ini untuk alteration dipolver nanti kita lihat lagi untuk dia pertama itu seperti apa terus tadi kan sempat dijelaskan sama Mas Radit itu alteration apa mineralnya apa atau alteration apa asosiasi mineralnya apa tapi kan kalian belum mungkin yang baru-baru belum ngerti ya ketika kita ketemu di lapangan itu apa oh ini alteration serius itu nih mungkin batuannya dulu dah situp taunya dari mana gitu nah kita trace sekarang dari awal kita trace ini kan saya ambil dari seletnya Pak Oki Sadiansah karena menurut saya ini yang paling sederhana dan gampang dipahami jadi ini saya suplit untuk diajarkan ke kalian nah disini Pak Oki menggambarkan disini adalah rock forming mineral ya ini mineral komponen pembentuk batuan yang primary disini primer nah kemudian ini adalah skema sederhananya bagaimana dari mineral primer itu menjadi mineral sekunder ketika dia terkena alterasi nah di mineral primari kita bagi menjadi mineral mavic dan falsif seperti biasa ya kalian kan udah paham kan kalau ini udah di luar kepala harusnya saja yang bukan biologi paham apalagi kalian harusnya paham nah kemudian makin ke kanan ini makin ke kanan diagram ini ini akan menunjukkan pH yang turun dan temperatur makin turun tapi jangan lihat ke yang ini khusus ini nah makin ke kanan ketika pH itu dia terkena alterasi terkena alterasi dulu ya tentunya alterasi itu dia kita anggap aja ini pertamanya sangat panas mungkin temperatur sekitar 350 ke atas atau mencapai 600 nah biasanya mineral-mineral mavic ini akan terubah menjadi actinolid atau kalau saya biasanya karena terbiasa mengenai bahasa inggris jadi kita sepertinya actinolid nah ini memang biasanya penciri apa tuh mineral penciri dimana ketika kamu ketemu ini berarti kamu menjumpai golongan-golongan mineral yang temperaturnya sangat tinggi biasanya ini akan hadir nanti tipe-tipe alterasi potasik sodikalsik kemudian progridskarn ini akan hadir actinolid nah kemudian untuk mineral-mineral felsik dia akan terubah terutama plagioplas dia akan terubah menjadi epidot nah tadi kan udah jelasin sama mas radit itu ada epidot ada klorid itu sama-sama hijau tapi warnanya beda kalau epidot itu dia hijau hijau stabilo terang nyentren gitu kalau klorid itu dia hijau daun nah kemudian sampai di actinolid dan epidot kemudian temperatur makin turun temperatur makin turun pH-nya turun tapi belum ke arah asam ya temperatur ini dia bukan berarti dari apa dari temperatur 7 atau 8 dia langsung ke 4 gitu dia bertahap menjadi 6,5 gitu itu kesini nanti mineral-mineral hasil uban dari mineral mavic yaitu actinolid itu akan terubah menjadi biotet atau mungkin malah ada juga yang dia dari mavic langsung terubah dari biotet itu ada juga nah untuk yang mineral dia akan terubah menjadi mineral yang kita sebut sebagai penjait ini penjait ya menyebutnya bukan penget nanti jangan salah don't pronounce it wrong nah kemudian temperatur makin turun lagi karena beratur-turun pH-nya makin turun pH-nya turun mendekati asam tapi masih belum asam berarti di kisaran masih 6 atau 5 atau mendekati 5 itu nanti biotet akan terubah menjadi klorid nah ini biasanya orang yang bingung disini nih kenapa di porfir itu nanti ada yang bilang bahwa kan di porfir itu ada yang namanya alterasis redichlorid dia mineralnya klorid tapi dia ada tekstur apa namanya bersisik-sisik seperti ular itu itu kita sebut sebagai redichlorid nah redichlorid itu dulunya dia adalah secondary biotet yang ini karena temperatur turun dan dia ada tambahan OH artinya kan ada tambahan dari air meteroid jadi itu mengubah secondary biotet menjadi klorid gitu jadi kalau sudah masuk ke sini ini ke kanan ini artinya dia sudah ada penambahan OH ini kita getegurikan sebagai mineral hidrus nah kemudian penjet nanti akan berubah menjadi serisid gitu karena ini sudah ada tambahan OH disini nah ini yang kita sebut sebagai mineral hidrus tadi nah kemudian temperatur makin turun lagi dan pH juga makin turun klorid itu nanti akan berubah menjadi smactite atau kita kenal ini sebagai golongan klaim mineral atau mineral lempung gitu nah ini smactite yang biasanya warnanya agak hijau-hijau nah karena dia kenapa agak hijau memang dia itu karena obahan dari klorid makanya dia agak hijau kemudian temperatur makin turun lagi dengan pH-nya yang relatif sama itu smactite akan terubah menjadi ilit ini kalau ini panahnya kebawah artinya pH-nya tetap tapi temperatur turun ya pH-nya tetap temperatur turun smactite akan terubah menjadi ilit kemudian ilit akan terubah menjadi kaolinite begitu juga dengan seri sheet nanti juga begitu produk akhirnya itu akan selalu menjadi kaolinite ketika dia kondisinya sudah hidrus pH-nya sudah jauh sekali turun tapi belum ke asam dia masih mendekati alkali gitu ya tapi temperaturnya sudah jauh banget turun kalau awalnya disini sudah 350 sampai ke 600 disini ini sudah sekitaran 150 200 sudah jauh banget ya nah kemudian ada suatu case khusus dimana temperatur temperatur turun eh bukan temperatur turun temperaturnya naik tapi pH-nya turun nah itu akan terjadi di beberapa mineral dia bisa dari mineral primer langsung menjadi mineral yang sifatnya acid atau dari seri sheet nanti menjadi mineral acid kalau dari seri sheet berarti nanti langkahnya akan seperti ini seri sheet ketika dia pH-nya makin turun menjadi asam berarti pH-nya sekitar 2 sampai 4 seri sheet ini akan terubah menjadi alunet ya nah alunet ini dia penjirinya apa penjirinya pH yang asam biasanya makanya di deposit tipe hexylvidation epitermal itu yang fluidanya asam penjirinya utamanya adalah kehadiran mineral yang namanya alunet ini mineral aluminosilika nah kemudian ketika temperaturnya naik kita akan jumpai mineral seri sheet ini berubah menjadi dekait kemudian makin naik lagi berubah lagi menjadi pyrofilat berarti ketika dia makin naik ini artinya dia makin dalam ya secara vertikal dari surface ke surface ke dalam berarti ini makin bawah ini makin dalam jadi alunet makin naik menjadi dekait naik lagi menjadi pyrofilat kemudian diaspor gitu tapi apakah harus melewati ini semua dari seri sheet ke ini enggak dia bisa dari ini semua ketika batuhan itu terkena fluida yang dia sifatnya sangat acid pH-nya 2-4 mineral-mineral ini akan masuk terubah menjadi ini itu bisa itu biasa terjadi di tipe deposit hexylvidation epitermal tapi ada juga ketika teralterasi ada mineral yang tidak bisa terubah itu kayak tadi yang saya bilang semuanya kuarsa itu dia mungkin enggak terubah dia hanya mengubah size-nya saja yang mungkin awalnya dia 2 mm jadi 1 mm nah sederhananya penggambaran proses alterasi itu seperti ini nah nanti kalau bisa langsung tanya-tanya ya kemudian ini tipe-tipe alterasi yang biasa saya pakai sekarang saya menganut ke terminologinya silito yang 2010 yang terbaru kalau masakit tadi kan masih menyebutkannya Corbett Enlis dan kawan-kawan terus si Dolf kalau saya kan cenderung dari awal diajarakannya silito jadi saya lebih menggunakannya ke silito dan lebih mudah dipahami kalau menurut saya nah si silito itu membagi alterasi itu menjadi beberapa jenis yang pertama ada sodikalsik kemudian potasik propilitik kloritik sericitik atau SCC kemudian sericitik atau tadi disebutkan oleh masradit itu SCP kemudian yang terakhir advanced argilic nanti ada juga argilic tapi disini gak saya sebutkan karena kalau silito itu kan dia tipe alterasi lebih memat juga deposit porfiri dan apetambang nah oleh silito dia membagi lagi menjadi tiga sub-garis besar yang namanya progrit alteration nah kalian harus tau juga nih kalau ditanya coba sebutin tipe-tipe alterasi progrit apa tuh progrit tuh jangan-jangan kayak yang disediakan gitu progrit nah itu beda ya nanti ada juga yang namanya retrograde nah yang dimaksud alterasi progrit itu 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 alterasi yang di apa itu PH dan PH dan temperaturnya itu sangat tinggi dia biasanya alterasi ini terbentuk ketika fluidanya itu pure fluida magmatik jadi dia belum ada campur tangan apa fluida fluida eksternal gitu ya apakah itu mau ground water apakah itu connect water apakah itu meteoric water ini masih pure magmatik water atau fluida hidrotermal nah ini biasanya akan jendung membentuk alterasi yang disebut tori calcic dan potasic potasic alteration nah ini pencerinnya alterasi porfir ini disini nah solid calcic sendiri itu kunci mineralnya apa sih atau kapan kita bisa bilang oh iya mas ini tadi di lapangan kita nemu alterasi solid calcic uh bentar dulu solid calcic itu kamu nemu apa aja kok bisa nemu solid calcic nah ini di sebelah kanan ini kan ada nih key mineral key mineral atau possibly ancillary mineral berarti ini adalah mineral kunci yang kemungkinan kamu bakal temukan di lapangan sebelum kamu bisa men-state solid calcic itu nah kalau disini disebutkan bahwa solid calcic itu biasanya dicirikan oleh kegadilan mineral sekunder seperti albite kemudian actinolite atau magnetite nah disamping ini ada mineral mineralnya contohnya ada diokside epidode dan garnet nah kalau kamu ketemu mineral-mineral ini nah mungkin sementara kamu bisa bilang kemungkinan ini solid calcic gitu kemungkinan ya tapi harus lebih detailnya harus melalui analisis lab kemudian untuk potasik dia biasanya dicirikan oleh kehadiran banyaknya secondary biotide atau secondary cover spar jadi nanti juga akan masih ada secondary magnetite juga disini biasanya sama makanya tadi di mas Radit tadi kan ada di slide-nya disebutkan bahwa alterasi potasik itu ada juga yang menyebutnya sebagai biotide alteration atau biotide chloride alteration atau biotide magnetite alteration nah itu sebenarnya alterasi potasik cuman beberapa orang ketika dia menggrasifikasikan alterasi itu dia lebih suka mengkelompokannya berdasarkan garden mineralnya misal garden biotide dan cover spar seperti ini maka kalau saya nyebutnya adalah alterasi biotide cover spar karena itu berdasarkan apa yang saya lihat di lapangan hadirnya itu itu yang saya sebut itu kalau di industri biasanya begitu ya kemudian alterasi propilitik propilitik itu dia dikategorikan sebagai alterasi prograde atau typical prograde tapi makin ke arah dia masuk ke retrograde kenapa begitu karena propilitik itu makin ke arah luar dia sudah mulai ada campur tangannya air meteor jadi temperatannya sudah diatur dan dia mulai hadir hadir mineral mineral OH seperti klorit ini kan tadi mineral OH yang ada mineral hidros hidros tadi yang di nah makanya dia disini mau disebut propilitik juga benar disebut retrograde juga benar gitu nah retrograde itu sendiri adalah penjelasan dimana alterasi itu terbentuk ketika fluid amatematik dia sudah bercampur dengan fluid amatematik jadi temperaturnya sudah jauh turun ya kalau ini kan dia pure amatematik water kalau ini dia sudah ada campuran dari air dari luar sehingga mineral mineral yang hadir pun dia sudah ada mineral hidrosnya disini kalau disini kan gak ada gitu kemudian nah ini alterasi yang disebut sebagai SCC kalau kalian mungkin baca di paper lain yang namanya alterasi SCC dan ini bisa dikategorikan jadi satu ini menjadi philic alteration nah philic itu di dalamnya di bagian bawah itu namanya adalah chloride seri sheet alteration atau SCC sedangkan di bagian atasnya secara vertikal ya ini kalian bayangkan ya bagian atasnya itu disebut sebagai seri sheet clay pirit atau SCP gitu nah pencirnya ini tinggal lihat aja sebelah kanannya nanti kalian bisa lihat di seri itu 2010 ya kemudian ada advanced argilic nah tadi udah jelasin sama mas radio tuh advanced argilic ini dia juga sama dia retrograde alteration tapi argilic ini hanya hadir ketika fluidanya itu dia sudah sifatnya acid pH-nya jadi kalau yang ini ini ke atas seri sheet ke atas ini ini dia sifatnya neutral atau kalau orang kuno julu jublang ini sifatnya yang atas ini ya tapi kalau yang ini advanced argilic itu dia sudah masuk ke acid gitu kalau argilic gimana mas argilic itu nanti masuk ke near neutral jadi hanya advanced argilic ini aja yang acid kayak gitu ya atau nanti ada yang nanya mas kalau di sekarang kan nanti alterationnya beda lagi tuh namanya argilic nanti itu beda lagi tapi untuk mengarah ke sana itu kan terlalu jauh jadi kita ke basic- basic dulu aja kemudian nah ini tadi yang belum digambarkan sama seradik ini penting nih yang disebut sebagai zoning alteration zoning itu artinya kan zonasi artinya dia geometri kan kaitannya sampai dimana sih geometri alterationnya itu atau bentuk alterationnya itu gimana sih secara vertikal dan horizontal gitu nah ini ada penampang yang dibuat oleh silito atau kita sebutnya sebagai mobil konseptual yang biasanya kita aplikasikan ketika di lapangannya nah disini ini diseksi sebelah kanan ini ya ini konseptual ini menggambarkan zoning alteration dari tabel yang ada tadi nah disini tergambar nih kalau ini adalah intrusi porfirinya ini nanti untuk porfirin mungkin kalian bisa baca-baca dulu tapi secara dari besar saya gambarkan ya ini intrusi porfirinya disini kemudian zoning dari si alteration sodikalski itu ada disini dia ada di bawah dia paling bawah sekali dia kan sifatnya paling panas itu sodikalski itu ada disini kemudian potasik itu ada disini agak keatasnya sodikalski sedikit nah kemudian propilitik ada disini tadi kan sempat dibilang bahwa propilitik itu dia bisa dibilang prograde bisa dibilang juga retrograde karena ketika dia masih di bawah gak mungkin kan dia air meteorit masuk sampai ke bawah sini karena dia sudah dalam banget ini nah disini dia masih prograde karena dia masih pirumat mati kultur tapi ketika dia sudah naik ke permukaan nah ini sudah mulai ada campuran air meteorit sudah mulai hadir domingan klorite disini sehingga atasi propilitik itu makin di arah luar dia akan bergradasi ke arah alterasi klorite yang ini yang warna hijau hijau apa ya ini ya hijau toskah yang ini yang bijewa olive nah kemudian kalau si potasik sendiri gimana mas nah potasik itu kalau dia makin ke atas ketika dia sudah mulai bercambur dengan air meteorit dia akan membentuk zoning si alterasi tadi si filik tadi nah filik itu ini yang ini yang ini warna apa ya warna biru mudam bukan biru yang apa ya yang biru agak abu-abu ini dan klorite serisitic nah ini yang disebut sebagai alterasi filik ini nah ketika dia sudah mulai lagi ke quartz pyropylite atau yang kita sebut sebagai advanced angelic nah ini ketika dia sudah mulai fluidanya asam nah zoningnya seperti ini jadi paling gak kalian sudah tahu dulu tipe-tipe alterasi itu apa saja ya goal dari open plasma ini adalah tipe-tipe alterasinya apa saja zoningnya itu seperti apa terus dari sebuah sistem ini posisinya itu dimana saja karena kan itu penting ketika kita berada di lapangan misalkan mas radit ini ke lapangan terus kalian nyusul mas radit mas radit bilang mas tadi saya nemu ini apa klorite klorite kemudian kalsit dan sedikit epidot nah ketika mas radit bilang itu oke mas radit ini ketemu klorite berarti dia mineralhidros kemudian ketemu apa karbonat yang which is kalsit biasanya mineralkarbonat dan sedikit epidot karena epidotnya masih sedikit artinya kan dia mulai agak transisi ke alah atasi propylitik itu karena epidot adalah pencerinasi propylitik berarti mungkin ketika dia di lapangan itu dia berada di zoning diantara ini antara altrasi kloritik ini mau ke arah propylitik nah terus yang ininya kemana masih nah mungkin yang ini yang atas ini dia sudah eroded juga tererosi jadi bayangkan yang atas ini sudah hilang nih segininya sudah hilang dia tinggal yang altrasi serisitik kloritik kemudian propylitik nah surface nya sekarang yang ini yang dari sini nih maka ketika kamu ketemu kloritik terus karbonat dengan epidot ya bisa jadi kamu berada di zoning atau di zonasi alterasi kloritik berarti kamu masih di bagian luar itu nah ketika kamu masih di bagian luar kamu masih harus mencari central sistemnya itu dimana sih jalan lagi ternyata disini wah ketemunya ini ya serisitik ya kemudian kalau disitu ada seri di klorit nah berarti kalau dia sudah mulai ketemu seri di klorit itu biasanya dia sudah mulai di central sistemnya si mineral depositnya yang menjadi pertanyaan nanti mineral deposit apa nah itu akan kita tidak lanjut setelahnya ketika melakukan eksplorasi lebih lanjut tapi sementara ketika kalian sudah tahu tipe alterasinya kemudian asosiasi mineralnya apa aja kemudian zonenya seperti apa posisinya di sebuah sistem itu bagaimana kalian gak akan buta ketika di lapangan kalian akan tahu harus berjalan ke mana dan apa yang harus dicari itu dulu yang harus mindset yang harus dibentuk di ekonomi geologi ini udah mulai masuk ke sistem profil ini terlalu jauh oke mungkin kalau dari saya itu aja ya nambahin dari mas lagi tadi yang kurang mungkin bisa saya kembalikan ke moderator monggo mas oke baik terima kasih jadi selesainnya udah selesai kan udah udah mas oke monggo saya kembalikan terima kasih baik terima kasih atas tambahan materinya dari mas Aude sekarang lanjut ke sesi diskusi monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa tanya lewat kolom chat atau bisa langsung open mic untuk bertanya saya persilahkan pada teman-teman jadi teman-teman audience yang ingin ditanyakan bisa langsung di kolom chat atau bisa langsung open mic monggo silahkan mudah-mudahan ngantuk ini ya ya mas ini rata-rata berapa ya kalau belum tahu 19 19 ada 18 juga lumayan sama ada berapa dari teman-teman dari 17 mas harusnya yang 18 19 itu tadi yang ikut karena kan lebih basic sekali mungkin kalau misalnya wakunya ada normal walaupun tidak senormal ini bisa diagendakan kita lapangan atau pas kita waktunya luang kayak mungkin mas Audi atau saya luang atau siapapun bisa lah coba dipraktikan di lapangan gitu boleh bagus sekali itu mas ini kalau mas Audi ataupun mas Radit lagi selalu waktunya bisa hubungi dari teman-teman kami buat agendakan lapangan nanti kami menyesuaikan sama mas di sini bisa bimbing kita boleh atau dibuat lanjutan yang kayak dulu aja itu yang filtrip regional itu yang lanjutan itu boleh mas trip region ya rame mana ini dari teman-teman audien ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa lewat kolom chat ataupun bisa langsung open mic mau mau tanya apa aja bebas mau tanya yang lebih yang di luar materi tadi asalkan masih ekonomi geologi silahkan mas izin bertanya ya ke siapa nih ke ke siapa tanyanya serah sih mas terserah oke mau bisa aja ya mas jadi pertanyaan saya mungkin basic jadi saya saya mau bertanya bagaimana cara kita mengetahui pada suatu daerah di dalam suatu sistem alterasi itu dikontrol oleh kontrol struktur atau litologi untuk membedakan itu di lapangan seperti apa mas apakah hanya dari hasil akhir dalam penentuannya atau di lapangan kita bisa menentukan apakah daerah tersebut lebih dikontrol oleh litologi lebih litologi atau ke struktural kontrol mas mungkin itu aja pertanyaan saya siapa ya yang jawab kamu dulu nanti aku nanti oke saya jawab nanti mungkin mas Audi kalau ada di lanjutan ya bisa harusin ya kalau misalnya kita ditempatkan di suatu daerah yang mungkin belum tahu kondisinya seperti apa apakah tadi itu ya langsung ke kondisi apakah alterasinya dia struktural kontrol atau geologikal kontrol pasti of course kita yang pertama dilakuin adalah apa study step of study ya pertama kita di step study dulu by regional regional mapping regional data kita pasti belajar dulu kondisinya geologinya seperti apa secara regional baru kita masuk ke lapangan kita checking dulu of course yang namanya kita dalam kondisi exploration exploration target pasti kita mapping yang namanya geologinya dulu nah urusan nanti alterasinya itu gimana itu pasti based onnya kita ke geologinya dulu mapping geologinya apakah di sana adalah zona zona struktur zona zona patahan atau memang dia saling berkolaborasi antara kondisi ritologi sama persebaran patahan strukturnya karena kan kalau kita misalnya nanti main di porphyry system of course pasti kita akan bermain yang namanya multiple intrusion atau zona zona yang dimana dia persebarannya adalah zona zona intrusi kompleks kompleks intrusi nah itu kan kita bisa lihat dari kontrol pembentungan intrusi kan pasti dikontrol oleh yang namanya struktural kontrol kontrol struktur nah itu bisa kita cross check dari geologinya kalau misalnya dia zona zona struktur kan berarti banyak celah banyak pathway untuk fluid air termasuk masuk berarti kan bisa jadi memang disitu nanti kontrol strukturnya lebih dominas daripada geologinya litologinya itu bisa lihat bisa ter cerminkan di altrasinya di zona zona altrasinya kalau kita nanti nemu apa altrasi durutermal disana ya itu pasti akan tercermin dari geologinya kalau geologinya mendukung seperti itu ya mungkin akan seperti itu tapi kebanyakan untuk satu kasus misalnya struktural kontrol tok itu kalau kita bermain secara area itu susah sekali pasti dia akan bersinergi sama litological kontrol cuman tinggal kita lihat mana yang dominan apakah kontrol litologinya atau kontrol strukturnya kalau kontrol strukturnya berarti dia altrasinya akan dicenderung berpola pada zona-zuna sepatahan atau zona-zuna lemah zona-zuna kekar cesar dan lain sebagainya kalau dia cukup litologi berarti kan perlitologi litologinya aja yang terubah mungkin karena ada struktur primernya mungkin ada struktur skoria atau struktur vesikular itu kayak gitu sih sebenarnya tapi kalau kita based on dari area mapping area pasti itu akan bersenegi antara litologi sama strukturnya tinggal yang dominannya mana kayaknya itu aja sih kalau tinggal kondisi daerah mungkin mas kalau dimon ditambahkan atau gimana oke mas fandi ya nama gak ketemu nama gak ngobrol untuk kasusnya apakah dia itu struktural kontrol atau litologi kontrol bener yang dibilang mas radik tadi dia biasanya itu hadir bersamaan karena gak mungkin juga karena namanya apa hadirnya alterasi atau mineral deposit itu udah hanya litologi kontrol itu hal yang gak mungkin pasti tetap ada struktur tinggal mana yang dominan atau tinggal mineralisasinya itu lebih berkembang ke arah mana gitu biasanya gampangnya gini mas logikanya mineralisasi yang dia sifatnya itu litologi kontrol itu akan lebih berkembang di ketika dia itu batu-batuannya sifatnya brittle contoh unseed gitu-gitu biasanya di deposit tipe ini tipe epitermal LS itu biasanya lebih ke litologi kontrol eh litologi kontrol tapi bisa gak mas kayak LS gitu dia litologi kontrol bisa dengan satu syarat kita lihat dulu warlocknya atau litologinya ketika dia mungkin dari kita bicara sistem ya bicara sistem gitu sistem deposit LS gitu ketika di bawahnya itu ditemukan litologinya berupa underside kemudian di atasnya dia secara selaras itu vulkanik seperti top gitu nah dia akan mulai ini apa mulai degradasi yang awalnya dia itu struktural kontrol kemudian fluidanya itu akan menyebar ketika dia ketemu dengan permeable lithology nah itu akan menjadi dari awalnya struktural yang harusnya dia terdeposisi di sepanjang litologi brittle itu dia akan lari semua itu masuk ke arah yang permeable horizon kita sebutnya kenapa? karena dia memang satu dia poros dia permeable akhirnya dia menjadi tempat yang favorable untuk fluidnya itu masuk dan meresap ke situ sehingga metalnya pun juga akan ngikut ke situ akhirnya ketika ada litologi yang seperti itu biasanya dia akan lebih dukungan ke litologi kontrol tapi ketika dia hanya litologi yang sefatnya brittle dia akan lebih ke struktural kontrol gitu gitu sih kalau yang pengalaman saya mungkin sudah menjawab atau ada lagi? sudah cukup menjawab mas oke terima kasih mas baik ini dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat ataupun bisa langsung open silahkan buat teman-teman audien MC nya kalau mau tanya boleh jangan MC itu gak boleh tanya boleh silahkan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh isin bertanya study club maami sebenarnya saya punya beberapa pertanyaan beberapa pertanyaan pertama-tama pertanyaan saya itu terkait tentang saya melihat tadi di diagram ada suatu ilustrasi disitu ilustrasi tentang bagaimana fluida hidrotermal bisa naik ke permukaan dari tubuh kemudian ada salah satu disitu ada suatu koin disitu di SRM deraminasi kalau saya tidak salah kemudian di bagian penampang bawahnya itu ada tertulis disitu deraminasi nah mungkin untuk dasar saya sebenarnya deraminasi itu seperti apa sih dan apa hubungannya dengan naiknya fluida hidrotermal ke atas tubuh gunung api itu yang pertama pertanyaan pertama kemudian untuk pertanyaan kedua pertanyaan kedua Alhamdulillah saya melihat tadi di menurut cerita tahun 2010 sangat menaik disitu ada sodikasi kemudian ada potasi dan dan sebagainya nah saya fokusnya disini pada mineral kunci mineral kunci dan positif ansilai mineranya nah bagaimana jika suatu kasus suatu kasus kita menemukan mineral kunci mineral kunci yang kombinasi dengan mineral kunci atrasi tipe yang lain jadi ada contoh mineral kuncinya ada arbit artenoid kemudian kita dapati juga biotid biotid sepundar itu ada dua mineral kunci yang berbeda itu bagaimana kita menentukan atrasi atrasi tipenya mungkin seperti itu pertanyaan dari saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Radit lo menjawab enggak dieliminasi sampai aneh mas orang harus letih aku ini tadi yang nanya angkatan berapa ya temanku itu mas 2014 oh pantes ini udah baca banyak dikeliatan ini cek bentar aku share screen aja ya eh cek bentar tadi gimana cara share screen ini awin ini oh kelihatan enggak mas ini aduh kelihatan mas kelihatan gerakan ya oke tadi yang ditanyain ini delamination ini yang ini sebelah kiri ini oh terus SCLM itu apa gitu SCLM itu ada singkatan dari subcontinental lithospheric mantle itu nanti ada itu di papernya Richard 2009 dan 2019 itu Pak Richard beliau ya karena beliau almarhum Pak Richard itu sudah sudah wafat jadi nanti bisa dipaca diisi papernya itu lengkap banget bagaimana beliau itu menjelaskan tentang mekanisme terbentuknya yang disebut porphyry stock dan sebagainya macamnya dari yang awal ketonik kemudian ke makmatisme nah kemudian kalau disini kan memang saya lebih fokusnya ke subaction terus tadi tanya untuk dalam mental lithosphere itu gimana sih itu sebenarnya nah ini kasus ketika dia itu ada yang disebut sebagai detachment detachment itu ketika si ini volcanic crushnya ini ini kan disebelah kiri di sebelah kiri ini kan ada MOR kemudian si oceanic crush ini kan jalan ke arah kanan berarti ke arah lithosphere apa tuh ke arah continental ini berarti di bawahnya ini dia adalah zona konveksi kan dari bawah kan zona konveksi mantel ya kembangannya gitu nah coba anda bayangkan ketika subduksi ini dia sudah jauh dari MOR karena biasanya arus konveksi itu dia akan lebih kuat atau sangat kuat arusnya ketika dia itu dekat-dekat MOR nah ketika si oceanic crush ini dia jauh dari MOR otomatis kan ketika dia menunjang dia tidak ada lagi tekanan dari bawah itu yang menekan ke atas dan ketika dia sudah mulai jauh lagi jauh dan partial meltingnya itu yang dicapai melebih apa melebihi dari temperatur ini akhirnya dia akan menjadi lebih berat sehingga ada fase dimana si oceanic crush ini dia kan gak selamanya dia tebal gitu ya dia ada fase dimana dia itu paling tipis nah itu akan mengalami detachment dia biasanya patah patah dan tertinggal nah itu biasanya kalau terjadi seperti itu indikasinya itu adalah makmakisme yang mati kayak gitu Nesas tau saya itu terjadi di Sulawesi utara tapi saya lupa di subduksi yang sebelah mana karena subduksinya kan ada tiga itu di Sulawesi dari bus sanginya sama satu lagi itu apa saya lupa setau saya dari situ kalau di Jawa ini dia masih belum ada yang mengalami detachment atau dilaminated mentalitas seperti ini gitu gitu mas kalau untuk jawaban yang ini ya kemudian untuk yang tadi apa tadi pertanyaannya oh altresor altresornya mix bagus banget itu pertanyaannya nanti kalau sudah sampai situ tuh biasanya sudah banyak lihat ini altresornya ini kok menurutnya beda jadi yang ditanya misalnya ini sodikasi pencirinya itu kan apa tadi albayet mengenetet tapi kok ketemu biotet kalau untuk yang tipikal ini dua ini ini dia masih bisa hadir dalam satu altresor mas jadi biotet ini dia masih bisa hadir di sini sebenarnya atau aktirolet itu masih bisa hadir di potasik tapi dia minor sekali nasusnya kita sebutnya biasanya very rare tapi kalau case-nya misalkan masnya bilang saya nemunya ini mas biotet cover spara dominan berarti kan itu penciri potasik tapi kok disitu saya nemu apa namanya prophylite disitu yang which is prophylite itu adalah key mineralnya dari advanced argilic nah ketika kamu menemukan seperti itu yang terjadi di yang harus kempikan pertama kali adalah oke ini key mineralnya yang satu adalah prograde yang satu adalah retrograde dia terbentuk di temperatur yang jauh berbeda yang jelas otomatis kalau dia itu jauh berbeda gak mungkin di satu tempat dia ada bersamaan atau dia bisa ada bersamaan tapi dalam skala vertikal yang jauh berbeda jadi bisa satu di bawah banget satu di atas gitu ya nah itu mungkin range-nya sekitar 1-2 kilo tapi ketika dia itu dari satu tempat nah anda bisa mulai suspect kemungkinan hadirnya overprint dari sistem yang lain overprint itu yang dimaksud adalah ketika hadir apa namanya ketika hadir tipe deposit yang lain dari sumber yang lain jadi kalau dia tipe depositnya beda tapi sumbernya sama kita sebutnya itu telescoping tapi kalau sistem depositnya beda sumbernya beda itu kita sebutnya sebagai overprint gitu nah nanti tinggal apa anda lihat mana yang memotong mana biasanya apakah ini yang atrasi biotet cover sparring dia lebih lebih memotong ini FSR zilic atau SBR zilic lebih memotong ini nanti bisa anda lihat di sayatan polis itu di sayatan tipis nanti kelihatan mineral mana yang termakan oleh mineral mana gitu jadi anda bisa mulai men-state ini ada overprint tapi kita masih belum tahu overprint-nya itu mana mau overprint mana untuk bisa lebih tahu satu cluenya anda harus melakukan analisis lab kedua jika anda dealing dengan sistemnya porfiri atau yang dia ada hubungannya dengan fan type deposit ada uratnya nah itu anda bisa kan misalkan anda ketemu ini porfiri di overprint oleh epitermal LS nah dari dua sistem itu kan fan-nya kan berbeda karakteristiknya nah nanti tinggal fan mana memotong mana itulah jawabannya nah jadi mungkin kurang lebih kayak gitu mas kalau dari saya mungkin mas Radit bisa nambahkan kalau dari saya saya setuju sama mas Aldi yang disampaikan statement-nya dan biasanya kalau saya juga pernah berhadapan kasus kayak gitu mas Anen waktu saya TA di Kalbar itu disana saya menemukan tipe apa ya alterasi potasik tapi ada kehadiran aktinolet disana aktinolet itu waktu itu saya beranggapan bahwasannya kondisi dari sistem di daerah saya itu memiliki kondisi temperatur yang temperatur bisa mungkin 600 atau 700 ke atas asumsi saya awalnya seperti itu tapi ternyata setelah saya sendiri saya tambahkan lagi key parameter yang ada yaitu kehadiran burah terus cross-cutting relationship daripada urat itu sendiri itu bisa saja terjadi aktinolet karena beberapa case di beberapa sistem deposit di alterasi potasik juga di jumbai aktinolet dimana aktinolet itu biasanya bisa juga hadir di transisional antara zona yang paling dalam yang bisa kita katakan kalau di sodikalsik sodikalsik itu ke transisi antara sodikalsik ke potasik makanya kelimpahan dari aktinolet bisa juga muncul di antara itu makanya kemarin kalau saya key parameternya langsung saya tambahkan lagi kayak kehadiran urat seperti yang di slide mas Audi tadi kan ada beberapa key observation ada parameter lagi selain dari hibunan mineral alterasinya ada dari kehadiran menor sama ada kehadiran dari tap fan atau tipe fan itu kalau kita masih berbicara satu sistem kalau misalnya sudah indikasi dugaannya beda sistem kita lihat dari cross-cutting relationship mungkin ada sistem lain di situ mungkin ada sistem yang meng-overprint dia sehingga mengakibatkan terbentuknya mineral-mineral yang berbeda dari sistem dari tipe alterasi pada umumnya itu juga bisa karena untuk study case di lapangan memang bermacam-macam tapi paling enggak k-parameter kita harus perlu k-parameter lebih kayak enggak cuma terpatok dari sistem hibunan mineral alterasinya tapi kita bisa lihat dari kehadiran dari urat-uratnya tipe uratnya atau tipe mineralisasi bijinya itu bisa menjadi pathfinder untuk kita menentukan kita berada dimana meskipun alterasinya sedikit acak-acakan tapi paling enggak ada ke-observation lain yang bisa mendukung agar kita bisa menentukan kondisi di daerah geologi di daerah tersebut saya rasa itu sih nambahin dikit aja gimana Mas Anan Alhamdulillah sudah cukup jelas terima kasih Mas terima kasih Mas Anan ini sekarang di industri mineral ya muridnya Pak Pak Sutarto Pak Sutarto Pak Sutarto S2 UPN dia oh S2 UPN angkatan berapa saya angkatan 35 35 oh nanti dibawahnya Dimas sama Hanif ya iya oke ada lagi mau tanya Mas Esa Rambat gue bagi teman-teman yang mau bertanya mau dipersilakan mungkin yang lagi pada seminar milisasi itu Mas trio wek-wek ini trio wek-wek siapa Dani Fikri Pak I Pak I si Bayu lebih bagus tuh sistemnya itu disana harusnya ini loh nanti kalau PPKM PPKM selesai dan film tip rumahnya Bayu itu rumahnya bayu itu emas semua ya mas izin tanya dikit aja ini masih agak bingung mengenai ini mas yang sistem yang Porphy Relate LS itu maksudnya Relate gimana ya saya belum begitu yang apa Porphy Relate LS Porphy Relate LS ya emang tadi ada jelasin Porphy Relate LS tadi juga saya dengar penjelasan Mas Odi di akhir Overprint kali yang Overprint Oh Overprint LS iya mungkin ya Oh jadi Sama ini mas sebagai dasar juga saya masih bingung bedain LS sama ada juga yang mengklasifikasikan epidemi IS bedain LS sama i i i oke oke udah itu aja tajaknya itu dulu mas makasih oh kirain mau nanya gimana cara ngolah emas mas untuk apa tuh ini yang dimaksud Porphy Overprint LS itu dimaksud kenampakannya atau apanya dari kenampakan boleh mas dikit sama sistemnya lebih ke sistemnya oh oke jadi gini gimana kegampangan ya biar kalian gampangkan gini kalau secara geometri biasanya aku bagi mineral deposit itu jadi jadi tiga tiga sistem tiga tiga tipe yang satu itu bulky tona setep B-U-L-K-Y bulky bulky tona setep itu dia bentukannya biasanya awal gede-gede gimana ya kayak balun gitu itu namanya bulky gede-gede masif gitu itu bulky ada juga yang namanya fan type atau sistem urat itu ya contohnya kalau urat itu epitermal LS epitermal IS ya itu yang urat-urat kalau bulky itu contohnya porfiri terus epitermal HS itu itu bulky kemudian yang terakhir itu stratiform dan stratabone itu diskarm biasanya dia ikuti branding perlapisan gitu nah kalau kita mau berbicara tentang porfiri yang ter-overprint LS nah kita harus tahu dulu secara geometri paling gampang kan porfiri itu geometrinya secara geometri dia bulky tapi di bagian atasnya itu dia fan system jadi kalau ini intrusi porfiri gitu ya ini intrusi gitu ya bagian intrusinya itu dia bulky karena ini kan halterasi potasik ini tapi di bagian ini ujungnya ini dia fan system nah kemudian sistem ini ini di-overprint dengan hadirnya epitermal LS nah epitermal LS itu kan sifatnya dia urat-urat fan system tapi dia model uratnya itu kan urat yang gede gitu ya dia bisa pulang bisa belasan meter gitu kan nah urat itu meng-overprint tubuhnya si porfiri ini jadi bayangkan bahwa kamu nemu porfiri ini di-overprint oleh urat-urat LS kita kasih contoh kayaknya ada deh bentar bentar kayaknya sih ada disini mana ya tunggu ya sabar-sabar oke siap-siap oke ini kelihatan kelihatan kah kelihatan mas kelihatan mas nah ini udah aman kelihatan mas kelihatan ya disini ini ada dua tipe sistem ini adalah gambar makroskopis dari hand specimen di sistem porfiri dan epitermal LS tahunya dari mana mas nah gini ya untuk gambar A nanti mungkin di pertemuan berikutnya ya untuk jelasin tipe-tipe fan itu karena itu kan banyak tuh gak cukup satu jam untuk tipe A tipe B eh bukan tipe A untuk A gambar A gambar B D kemudian gambar E poinnya selain gambar C ini semuanya adalah tipe porfiri fan tipe-porfiri fan atau tipe-tipe karakter dari porfiri fan oke jadi yang jelas semua ini kecuali C ini karakter fan beda-beda semua dan itu punya porfiri semua nah bayangkan ketika fan porfiri ini kayak gini ya ini yang gampang jelasin ini ini B fan ini tegas kan ini dipotong oleh kehadiran color foam banded eh plastic foam banded fan si LS nah ini fan LS ini yang bedat-bedat gini ini hadir memontong ini nah artinya juga itu hadir bisa bayangin kan ya soalnya kok gak ada foto yang specialnya itu bisa digambarkan bahwa itu ada si porfiri itu di overprint oleh si sistem LS gitu atau mungkin bisa sebaliknya si fan LS ini dipotong oleh fan-fan porfiri kayak disini kan ada nih ini ada fan LS tapi ini kayak ada dipotong oleh fanlet kecil nih cuman kita masih belum tau ini fanlet apa sepertinya ada carbonat gitu nah kalau ini yang memotong ini adalah fan porfiri nah itu kita bisa simpukan bahwa ada deposit tipe LS yang di overprint oleh si apa porfiri fan gitu nah dia ada dua sistem deposit yang hadir dalam satu tempat itu jelas ya baik kurang lebih bagaimana baik jelas terus yang pertanyaan kedua tadi apa ya tadi yang kedua perbedaannya IS sama LS oh oke perbedaannya IS sama LS itu ini mau dicatat kah sudah saya catat perbedaannya itu yang jelas keduanya sama-sama fan system secara fundamental dia dibedakan dari temperatur pembentukan untuk IS itu dia temperaturnya sedikit lebih tinggi kalau LS itu mungkin bisa 150 sampai 250 IS itu dia 350an nah tentunya ketika dia temperaturnya beda otomatis metal yang dibawa pun beda metal yang dibawa beda dan posisinya dia dalam sebuah sistem itu juga beda makin dia panas makin dalam tuh makin dekat dengan si sumbernya tapi kalau LS karena dia dingin artinya dia sudah mulai dekat-dekat dengan permukaan dia sudah shallow atau dangkam nah kemudian dari karakteristik fan karena dia sama-sama fan time sama-sama sistem urat bedainya gimana mas? secara tekstur kurang lebih sama tekstur fan nanti kamu bisa baca-baca tentang tekstur-tekstur fan itu sama dia macam-macam ada tekstur primary growth replacement recrystallization nah tapi yang membedakan adalah metalnya kalau di IS itu biasanya dia akan dominan sekali base metal PBZN itu hadir berupa kehadiran Galena dan Spalright di LS itu bisa hadir juga tapi gak dominan jadi kalau di IS kita bisa mencari satu urat gitu kan kalau di LS biasanya dia quarsa gitu ya quars fan gitu ya nah kalau di IS dia quars karbonat sebagai gangguin mineralnya kemudian sulfatnya itu terisi oleh full Galena Spalright itu sepanjang itu Galena Spalright Pyrate biasanya nah kemudian ada penjilin lain yang dominan yaitu kehadiran yang namanya mineral menganis yaitu Rhodocrosit Rhodonite pinkis gitu jadi dia bentuk fan juga kadang fan gitu tapi warahnya warahnya pink-pink gitu nah itu yang kita bisa sebut sebagai manganes fan yaitu penjilnya IS gitu nanti kalau maca-maca tentang IS kamu bisa baca papernya Noel White gitu ya rakit ada yang mau tawain ya oh iya sorry ya tadi udah yang lebihnya kayak gitu sih kalau kalau kita berbicara epitermal khususnya epitermal low sulfidation sama intermediate sulfidation yaitu dia lebih ke sistemnya sistem urat jadi prosesnya paling gak mekanismenya itu secara umum dia adalah cavity filling atau pengisian lubang pengisian jadi suatu rekahan diisi oleh larutan larutan itu mengedapkan biji jadi dia bijinya terakumasi dalam satu rekahan yaitu itulah namanya sistem urat sedangkan kalau porfiri ataupun si apa exufidation ya kalau si exufidation ini sedikit beda dengan walaupun dinamakan epitermal tapi dia berbeda kalau yang porfiri itu lebih namanya kalau kita namanya adalah intrusion kompleks multiple intrusion sistem sistem yang diakibatkan oleh intrusi yang saling menerobos atau terus menerobos sehingga core-nya terakumasi dari proses itunya penerobosan intrusinya secara secara sebenarnya gitu kalau exufidation dia lebih ke titol wilka kontrol dan lebih dari tetap cavity filling tapi dia tipe fluidanya lebih berbeda atau sifat fluidanya lebih berbeda dia lebih ke acid dan vapor sistem sehingga sistem urat yang diindakan dia lebih ke disseminated diseminasi atau tersebar secara mengata nah itu karakteristik karakteristik system ya kalau kita berbicara porfiri sama epitermal kalau scan ya mungkin nanti dulu itu agak jauh juga kalau dari porfiri itu ya fan system, karena dia multiple intrusion maka dia kenampangan fan nya itu gak akan rame fan nya cuma fan-fan kecil aja kadang paling tebel 2 cm atau mungkin 3 cm kalau epitermal kan karena dia ke TV link, fan nya mungkin bisa besar, bahkan sampai skala load load itu berarti dia di atas 1 meter lebih di atas 10 km, lebar dimensi kilometri fan nya kalau epitermal porfiri kecil-kecil aja karena akumulasi konsentrasi urat konsentrasi biji nya dia tersebar bisa menekat dan perbedaannya juga banyak, kayak tekstur kalau yang porfiri kan teksturnya ya biasa-biasa aja lah kalau yang epitermal khususnya fan system dia lebih makanya lebih disebutkan sebagai spektakuler tekstur kan spektakuler tekstur tuh dalam artian teksturnya tuh macam-macam ada platis bladed ada kolokom ada sugeri dan lain sebagainya itu ya intinya tapi fan system satu intrusion lah multiple intrusion system untuk por mineraloginya tadi udah dijelasin namanya Audi udah cukup lengkap tinggal di cross-check aja tinggal dibandingin aja walau altrasi nya pun otomatis beda yang satu zona dalam yang satu zona dangkal deep zone sama shallow zone beda itu itu aja sih iya mas dah alhamdulillah paham kiranya alhamdulillah bingung tanda-tanda mau diajak ke tempat terus tuh kalau ada undangan kalau ada undangan ya bangkat ini ke merupi ceking lapangan oh enggak mas tapi yang buat saya yang saya angkat ini di bagian baratnya merubut diri di gunung-gunung isolir udah kemarin gunung-gunung isolir settingnya itu kayak selogiri settingnya hampir persis selogiri persis tapi harapannya depositnya lebih gede dari selogiri nah itu dia karena lagi harus lah selogiri itu masih masih under measure itu masih belum mateng dia bilang mungkin saya mas khusus imam enggak boleh waduh yuk mungkin selamat menikmati berkat berkaitan berkaitan juga dengan pertanyaan mas bayu berkaitan dengan sistem HS SMLS jadi mungkin kemarin ada studi kasus kita kayak di lapangan ini ingin menentukan jonasi alterasi nah yang data-data yang kita dapatkan itu kayak kita melihat suatu daerah itu terdapat misalnya fan-fan nya itu besar fan-fan-fan kuasa gitu dan disitu juga ada tekstur tekstur fagi gitu nah lebih ke ini mas bagaimana tuh caranya kita menentukan jonasi sedangkan mungkin yang saya tahu kan kayak tekstur tekstur fagi kehadiran fagi dan misalnya fan-fan nya besar dan terisi oleh mineral-mineral seperti pirate dan di lokasi yang sama dengan singkapan yang sama di samping-samping ataupun di sebelah kanan ataupun kiri dari singkapan itu terdapat juga kehadiran mineral clay nah disitu kan ada kebingungan tersendiri dalam artian yang kita ketahui kan untuk terbentuknya tekstur seperti fagi yang saya ketahui yaitu dengan suhu yang tinggi dan pH yang sangat asam sedangkan misalnya kehadiran-kehadiran mineral-mineral seperti clay itu lebih ke pH yang lebih netral apakah disitu ada dua tahap pembentukan ataupun sistem yang bekerja ataupun bagaimana pengaruh ataupun pertimbangan kita untuk menentukan jurnasi yang ada pada daerah tersebut mungkin seperti itu mas terima kasih oke bagus pertanyaannya nah kalau ini saya tak seluruh radit yang jelasin dulu ya gimana pertanyaannya sorry bagaimana HS gimana kayak gimana kita kayak misalnya ada studi kasus ini mas kita di lapangan temuin suatu penaltrasi yang udah teraltrasi itu kita nemuin disitu data-datanya kita nemuin kayak ada tekstur Fagi Quartz habis itu dia memiliki ada juga kehadiran yang besar yang telah terisi oleh kayak piret mineral-mineral piret seperti itu dan yang bikin apa ya yang mungkin jadi kebingungan juga disitu terdapat juga disamping-samping singkapan itu terdapat juga kehadiran mineral-mineral seperti clay sedangkan yang kita yang mungkin saya ketahui sendiri itu kehadiran ataupun yang pembentukan dari tekstur Fagi Quartz itu sendiri kan dari tekstur tekstur dari suhu yang tinggi dan pH yang yang sangat asam gitu sedangkan yang saya ketahui adanya ataupun kehadiran dari mineral-mineral clay itu tentunya dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan pH yang menuju netral gitu nah disitu bagaimana pertimbangan kita sebagai geologi di lapangan untuk menentukan jonasinya gitu mungkinkah disitu ada dua sistem yang berperan ataupun ada dua fase yang bekerja sehingga terdapat dua bentuk price nya dua bentuk hal seperti itu yang kita temukan di tempat yang sama gitu tidak terlalu jauh mungkin seperti itu bang oke jadi satu sadikis ya disitu kamu nemuin sesuatu dupa outcrop ya dan pola atrasinya tetap kalau kita mengenai mapping ya namanya mapping khususnya di mineral deposit hal yang pertama kita lakukan itu adalah kalau kita kita sudah terjun di lapangan adalah coba tracing dari out of systemnya dari zona yang memang belum dia mengalami proses alterasi yang sangat signifikan atau sangat intense atau bahkan kita ke paling luar yang mungkin masih fresh rock atau unalterate nya nah agar kenapa kalau kita langsung ke center of systemnya itu kita nanti pusing pebingungan jadi kita gak tahu arah jalur ceritanya tips yang pertama kali itu ya kita tetap keluar dari center of systemnya kita coba tracing dari luar mungkin kalau kita punya coupling 1x1 kita coba dari luar coupling kita coba mapping dari luar sistem baru kita pelan-pelan masuk ke atrasi yang sedang ke atrasi yang kuat sampai ke atrasi yang ringan berserta nanti asosiasi alterasinya apa asosiasi mineral-mineral piginya nah tips yang pertama sih itu kalau yang saya pelajari dari Pak SD Jumli Santoso yang saya kalau saya dulu pernah diskusi sama beliau itu tipsnya kita keluar dari zona dulu kita mapping dari luar sistem baru kita masuk pelan-pelan ke center of systemnya itu insya Allah nanti akan ketemu cluenya pasti itu akan ketemu cluenya apakah nanti sistemnya seperti apa polanya seperti apa itu pasti akan ketahuan karena kita berjalan dari yang paling luar dari yang paling luar ke dari yang paling dalam itu nanti kita bisa bagi zonasinya mungkin dari propilitik ke clay ke apa langsung ke atau ke fennya ya itu dari luar dulu baru masuk ke dalam nanti kan itu nanti kelihatan kayak cerita kita jalan 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 terus pertama di luar nemu fan-fan kuarsa kosong terus masuk lagi fan-fan yang mulai kuarsa piwit nemu lagi dengan alterasi yang berbarengan sesuai dengan pro-gate dan retro-gate kalau sistemnya masih belum terganggu kalau sistemnya sudah mulai terganggu kita lihat dari proses cross-cutting relationship yang namanya mineralisasi kita juga belajar itu karena kan yang namanya cross-cutting relationship yang tua dipotong yang muda diminerisasi pun juga seperti itu yang mineralisasi tua dipotong mineralisasi muda kelihatannya dari mana kelihatannya dari urat yang motong misalnya pertama tadi kayak fotonya mas audi tadi ada kolofoam pendet setengahnya ada yang melintang mungkin urat karbonat itu berarti adanya cross-cutting relationship nah itu bisa jadi clue juga sekecil apapun datanya perlu dicatat maupun mau itu float mau itu subcrop itu perlu dicatat kalau dari yang saya paham dari suhu-su di ekonomi geologi khususnya apa klunya dicatat karena nanti aku akan berperan penting untuk kita factoring ke center of systemnya apakah center of systemnya sudah tersingkat di permukaan atau dia masih di bawah sekitar mungkin 300 meter atau berapa mungkin yang perlu memang perlu databur atau sebagainya nah itu tipsnya cuma satu sih kita keluar dari zona centernya baru kita masuk pelan-pelan itu sih tipsnya mungkin masaudi ada tambahan enggak aman udah mantep gimana gimana cukup menjawab bang jadi mungkin biar lebih enak lagi bisa ke lapangan kayaknya oh iya kita ya paling itu sih kalau kamu mau tanya sama profesional lain mesti itu jawabannya disuruh keluar dulu saya dulu juga gitu sama pak budi tanya-tanya langsung saya kasih sample yang ini yang center of system langsung pak budi bilang kamu harus keluar dari sistemnya dulu mas kamu lihat dari luar masuk pelan-pelan itu nanti akan ketemu untuk klunya ternyata itu terbukti juga saya lakuin di beberapa lokasi lah ya cukup termasuknya yang di tempat saya KP itu ya saya gitu juga pas sama mentor saya saya diajak dari luar dulu dari luar dulu yang memang sistemnya baton-baton fresh dulu baru masuk ke yang clay baru masuk ke yang propilitik baru masuk ke yang potasik itu agak kelihatan klunya dan semua tipsnya itu mungkin seperti itu sih dibaringin dengan konsep-konsep biologi yang lain yang nanti akan masuk menyusul gitu ya itu oh iya bang sama satu lagi nih mas nah mungkin kan maksudnya dari teman-teman disini ya yang mungkin dari 19 atau teman-teman termasuk saya juga mungkin mungkin masih malu-malu nih bertanya segala macam padahal maksudnya yang kita paparkan ini cukup mendasar jadi mungkin bisa kasih ini mas kayak gambaran aja sih gambaran kecil kayak tugas ataupun tahapan yang harus kita lakukan sebagai geos di lapangan saat di lapangan itu bagaimana mungkin bisa jadi gambaran ataupun bahan inilah untuk teman-teman ataupun kita juga yang masih awam di mineral gini mas ini bisa dijelaskan mas untuk tahapan kita di lapangan dari gambar data sampai gimana mungkin bisa jadi gambaran untuk teman-teman semua mungkin seperti itu terima kasih mas pertanyaan titipan mas oke ini speaker mau tadi eko jadi bunyi oke aku jawab ya nanti radit nambah jadi kira-kira kita tuh sebagai ya mungkin kita bilangnya new comer ya mendatang baru di dunia ekonomi geologi kalau kita mau masuk ke sana kemudian kita dikirimkan ke lapangan apa aja yang harus disiapin yang jelas pertama seluruh kuasai konsep tapi apakah ketika kita mengasai konsep itu kemudian turun ke lapangan langsung paham gitu enggak jawabannya enggak mungkin itu hal yang enggak mungkin terjadi karena pengalaman ku pribadi ketika aku ke lapangan itu aku belum mengerti teori dulu jujur aja ketika aku ke lapangan pertama kali dikirim sama Faisal itu aku masih belum mengerti apa itu porfiri epitermal baru ketika aku baca baca paper gitu ya kita langsung suruh baca silito 2010 baca paper ngerti tuh kemudian ke lapangan bingung balik lagi baca lagi baru mulai make sense kemudian ke lapangan lagi baru oh ya ternyata yang tertulis itu bener gini jadi memang ada tahap yang gak sekaligus langsung jadi gitu gak begitu kamu baca kamu ke lapangan oh iya bener gak mungkin tetap harus beberapa kali nah kemudian ketika di lapangan tips-tipsnya itu pertama apa ya kalau mapping mungkin secara teknis kamu ngikutin sungai aja dulu jadi jangan langsung yang motong punggungan gitu-gitu jangan kamu akan banyak melihat hal-hal yang bias kalau menurutku ya kamu langsung motong punggungan punggungan gitu jadi kamu belajar dulu traversing ikutin sungai ke bulu kamu lihat dulu fenomena di kanan-kiri atau apa kemudian ketika kamu sudah ketemu singapnya yang bagus yang alterasi itu atau mungkin malah disitu banyak mineralisasinya itu biasakan jangan langsung melihat ke singapnya jangan langsung ngetok singapannya kamu misal ketemu singapannya di depan kamu puterin dulu kanan-kirinya dulu kalau yang Pak Juna Angelis itu dulu VP-nya New Christ New Christ Manning itu dia bilang before you look at the trees look at the forest first jadi kamu lihat dulu ke sekeliling hutan sebelum kamu melihat ke satu pohon sebagian kamu bisa tahu ketika kamu melihat singapan oh ini kanan-kirinya ini apa sih ada gak litologi yang lain atau ada gak fenomena yang lain kalau udah kamu udah yakin kanan-kirinya baru kamu mulai ketuk tuh untuk melihat meyakinkan dirimu apa sih yang ada di depanmu ini jadi kamu harus lihat dulu secara garis besar secara umum kayak tadi yang di bilang si Radit dari luar ke dalam sama kayak gitu konsepnya look at the forest before you look at the trees kemudian record data itu sebaik mungkin jangan sampai ada yang terlewat karena lebih baik data itu banyak daripada kamu kekurangan data jangan sampai ketika kamu itu pulang ke camp misalkan fly camp gitu ya ternyata datamu itu masih banyak yang kurang sedangkan untuk bisa berjalan ke tempat singkapan tadi itu itu butuh berjam-jam pengalamanku dulu gitu jadi jarak dari camp karena waktu fly camp dari flame ke singkapan dimana aku harus mapping disitu itu jaraknya 3,5 jam jalan kaki dia itu naik turun gunung nah kalau sampai ada data yang gak ke record tapi harus balik lagi 3,5 jam itu cuma buat jalan doang sampai ke sana belum baliknya jadi otomatis kan nambah 1 hari lagi nambah 1 hari lagi itu otomatis akan mendapatkan pekerjaan 1 kemudian nambah budget 1 belum kalau fisikmu udah capek banget nah itu akan mulai bias lagi itu nanti pekerjaannya jadi dimanage sebaik mungkin kemudian karena kalian masih muda ya semuanya masih muda ya aku juga masih muda sebenernya sebenernya muda saranku sih karena aku menganggap diriku itu dulu telat belajar karena kalian sekarang banyak yang ngajarin itu kalian lebih beruntung lah jamanku dulu itu aku nyari scenario yang aku bisa tanya itu gak ada nah sekarang kalian ada yang bisa ditanya-tanya dan bisa ngasih advice saranku adalah perbanyak lihat mineral sebisa mungkin apa yang kalian belum mau lihat kalian harus lihat misalnya tadi yang ada bilang di apa tuh di tabelnya selito tadi kan itu kunci-kunci mineral itu at least kalian itu sudah pernah lihat itu semua itu penting misalnya tadi tertulis ada garnet ada actinolat diopset itu kalian harus cari tahu ini kayak apa sih mineralnya kenapakannya kayak gimana tanya ke senior-senior kalian yang punya mas punya gak sample ini mau lihat dong mas mineralnya kayak gimana ada tuh anak satu satu anak ITMG yang kayak gitu dan aku saluk banget sama dia dia kurius dia mungkin di lapangan kurang tapi dia itu dengan kuriusnya dia pengen lihat mineral ini mineral itu ketika nanti dia ke lapangan dia sudah tahu dia ketemu dengan alterasi tipe apa dan dia sudah pernah melihat kuncinya kita sebagai explorations itu makin banyak kita melihat mineral makin kita mahir makin kita familiar dan satu lagi pesanku bahwa every job desk atau every job at the desk is important but your boot your hammer and hair lens are even more important jadi semua pekerjaanmu depan laptop di atas meja itu semuanya pekerjaan pekerjaan penting tapi ketika kamu ada di lapangan dengan bootmu dengan palu dengan hand lens itu jauh lebih penting daripada kamu di atas meja itu jangan lupa mungkin itu saluran-saluran terima kasih banyak atas jawabannya mungkin bisa bermanfaat bukan kita pemula-pemula ini baik ada yang mau ditanyakan lagi para audiens masih ada waktu nih mau dipersilakan izin masuk kak oh ya silahkan baik mungkin sebelumnya mohon maaf belum tidak bisa untuk mungkin mungkin yang ingin saya tanyakan yang dari saya simak tadi di presentasinya mas Radit itu sebut mengatakan kalau alterasi itu juga berguna untuk analisis geoterma mungkin yang mau saya tanyakan di analisis geotermanya alterasi itu dia itu berpengaruh di bagian apalnya soalnya terkadang di geoterma mungkin untuk apakah untuk penentuan tipe fluidanya juga bisa dari analisis alterasinya atau seperti apa terima kasih ya ya sama-sama Udi ya namanya dari angkatan 19 ya ini eh halo tadi pertanyaan maaf tadi bales bales ini mungkin mas Radit aja yang bales yang menjawab ya tadi kan sempat disinggung ya manfaatnya apa sih untuk belajar alterasi hidrotermal yang tadi ada ada tiga ya saya ada mineral eksplorasi dapat mineral ada geotermal sama ada mitigasi bencana ya nah kalau yang geotermal itu kan ya yang namanya geotermal kan dia juga gak jauh-jauh dari sistem vulkanisme kan sistem vulkanisme dimana sistem vulkanisme itu juga akan berhubungan erat dengan proses sistem alterasi hidrotermal dimana tiap tipe alterasi itu kan dia memiliki karakteristik suhu pH temperatur yang berbeda-beda berbeda-beda dan itu dicirikan dari mineral-mineral yang dihasilkan nah untuk kalau di geotermal diaplikasikannya dimana sih untuk di geotermal sendiri kan kalau di geotermal itu kan dia namanya yang diambil itu kan dari suhu panas suhu panas air panasnya atau larutan hidrotermalnya tersebut juga untuk atau suhu tekanannya tekanannya untuk menggerakkan turbin sehingga turbin itu bisa digerakkan dan menghasilkan energi energinya apa energinya listrik dan bisa dikatakan energinya itu ada energi terbarukan non-polusi dimanfaatkan dari nah dari tipe alterasi kan kita bisa tahu tuh oh kalau alterasinya propitik berarti suhunya sekian dengan pH-nya yang sedikit lebih normal lebih netral sedangkan kalau kita ketemu-ketemu mineral-mineral clay dan misalnya mineral clay tersebut mineral kaolin hilit yang dimana dia lebih cenderung di bawah pH netral atau pH normal dengan suhu yang cukup panas itu kan tidak recommended juga karena kan di geotermal kan ada standar dari suhu yang dipatok untuk kapan dia layak untuk menjadi geotermal sistem atau menjadi sumur sumur geotermalnya sumur panas bumi ya nah itu kan dia lebih carinya kan suhu yang normal mungkin 100 atau sampai 250 kalau gak salah lihat saya tuh waktu itu seminar geotermal sekitar sekitar 50 atau di atas 50-an dengan pH yang netral kenapa pH yang netral karena nanti itu akan berdampak di kos dari ininya kan dia untuk mengambil uapnya itu kan dia dialurkan pipa-pipa besi pipa-pipa besi ini kan dia walaupun dia kokoh tapi tidak tidak tahan terhadap dengan kondisi pH yang asam kalau dia kena pH yang asam walaupun suhunya bagus tapi pHnya asam ya itu kan tetap harus gunta ganti pipa ganti pipa otomatis kosnya kan nambah ganti pipa keluar uang ganti pipa keluar uang misalnya tidak relevan sama hasil keuntungannya kan itu terdampak juga nah makanya yang dikejar adalah suhu-suhu yang pas dan pH yang netral agar apa mengantisipasi pipa besi yang karatan atau rusakan kalau kita lihat di geotermal-geotermal sistem pipa-pipanya banyak yang karatan tuh berarti kan larutan fluidanya itu acid berarti di bawah netral atau mungkin di bawah netralnya lagi lebih acid lagi itu kan akan mempengaruhi biaya kos atau biaya operasional nah itu pentingnya kita waktu eksplasi kita bisa menentukan itu selain itu kita juga bisa menentukan bisa menentukan tipe fluidanya nanti ada tuh pelajaran di geotermal ada tipe klorida ada tipe bikarbonat sama apa lagi ya klorida bikarbonat sama yang satu lagi itu apa saya lupa yang klorin apa ya itu itu kan ada tiga tipe fluidanya itu nanti dia punya tipe pH yang berbeda biasanya kalau di geotermal tuh kalau gak bikarbonat sampai klorida yang diambil kalau selainnya itu nanti dia akan asam dan tidak cocok untuk operasional di geotermal nah makanya kalau pas eksplorasi pas kita ngebor itu kan ada apa ngeboran tuh di geotermal tuh sebenarnya coring kalau gak salah saya pernah lihat di seminar seminar yang bakrut apa ya bakrut UGM itu itu kan dia coringnya ada yang propilitik ada yang clay ada yang smectit apa ya nah mereka mah ngambilnya itu yang lebih yang ke propilitik yang alterasinya propilitik kenapa karena larutannya cenderung lebih netral dan suhnya cukup pas propilitiknya 50 sampai 250 itu cukup kalau untuk di standarnya geotermal kalau mereka bilangnya seperti itu dan PH-nya ini yang menjadi poin penting PH-nya ini menjadi poin penting karena PH-nya yang netral cost biaya untuk operasional itu kan jadi lebih enak gitu loh gak gondang-gondang di pipa jadi lebih bagus lah nah itu bisa menjadi pencirinya untuk mengetahui karakteristik kuida untuk cost kontrol apa cost operasionalnya cukup aman gak memakan biaya dari segi kuida apa kuida-nya cocok nanti dibalangi sama kondisi temperaturnya pressure-nya itu seperti apa apakah dia dengan pressure-nya mampu menggerakkan turbin sekian gak itu jadi parameter penting tapi kan tetap diawali dari eksplorasinya itu kita mapping dari apa pendeskipsi coring-nya altrasinya itu kalau misalnya manifestasi di luar kita menemukan manifestasi sulfatara gasulfatara ataupun air panas dengan manifestasi altrasinya dia clay itu kan otomatis berarti pH-nya gak bagus ini pH-nya mungkin agak asam kalau dicocokin pH meter mungkin hampir sama karakteristinya itu sebagai acuan altrasi itu untuk mengetahui karakteristik air panasnya yang akan dipakai untuk sumur geotermal kayak gitu sih gimana halo halo ini ini waduh terlelop kayaknya maaf mas terima kasih mas penjelasannya tapi masuk gak itu penjelasannya masuk masuk oh iya pokoknya itu sih kalau geotermal kayak gitu karena logika aja kalau pipanya karakter kan ganti pipa duit juga itu berarti mas kan ada kayak paper-paper juga kan yang bahas di Pifu Wida tapi pakai studi geokimia kalau di daerah daerah penelitian itu banyak apa yang lebih mengontrolnya itu kayak altrasinya jadi mungkin lebih pakai cenderung pakai analisis dari altrasinya ya ya altrasi itu sebagai acuan kita waktu di lapangan selebihnya kan nanti ada data pendukung lagi tuh kayak di geokimia dicek apa kondisi airnya apakah dia kondisi airnya tipe bikarbonat atau klorin itu kan nanti akan jadi penentu juga nah altrasi itu untuk acuan pertama kita kan kita geos itu kan mapping kan nanti mapping buat dimana sih titik-titik manifestasinya ini itu kan altrasi juga penting untuk dugaan menduga altrasinya kayak gini berarti kan mungkin ininya asam tapi kan tetap kita perlu data pendukung kalau diperusahaan kan gitu baik mas terima kasih mas untuk penjelasannya oke ya monggo pak moderator ada lagi ini dari teman-teman sudah cukup atau ada yang yang ditanyakan lagi silahkan kalau yang ngantuk kalau yang ngantuk ya bikin indomie dulu cocok tapi abis makan indomie langsung ngantuk boleh dicoba nyolong setar nyolong setar gimana nih dari teman-teman audien mungkin awalnya lagi gini mendeng-mendeng manja gitu tambah ngantuk pak kirain klorid-klorid manja kayaknya udah larut nih jadi udah pada sudah langkong ya udah panik terlalu ya kalau misalnya ada diskusi di luar kami welcome kok misalnya bisa boleh WA atau email atau segala macem untuk berkaitan dengan ya mungkin di luar topik ekonomi geologi mungkin bisa atau lainnya gitu consulta cintaan gimana mas itu urusan beda itu pak beda ya selamat menikmati dari teman-teman apakah bisa dicukupkan untuk diskusi kita malam hari ini gimana dari audiens mungkin udah ngantuk sampai ini mungkin saya cukupkan saja untuk diskusi kita pada malam hari ini terima kasih buat materi yang luar biasa ini dari mas Radit sama mas Audi materinya sangat bagus buat belajar kita bareng-bareng bagi dasar kita sebagai insyaallah sebagai calon ekonomik geologis mungkin kedepannya kita bisa ke lapangan bareng karena kita tahu sendiri dari kita saya sendiri atau dari teman-teman yang lain banyak atau kurang sekali lah untuk lapangannya bagaimana melihat secara langsung di lapangan kita bisa agendakan kedepannya mungkin cukup sekian dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ijin masuk moderator oh silahkan mas Iwan mungkin sebentar ini kita bisa memotret dulu nih oh iya saya lupa untuk dokumentasi gimana mau memotret mas orang kameramu gelap lagi lagi masuk mas pakai hand kalau aku nggak bisa soalnya kamera aku tuh error dari kemarin sayang sekali mas makanya kamera tuh jangan dipakai buat yang negatif-negatif mas kameramu dipakai buat yang negatif-negatif ya pati kameranya mungkin teman-teman bisa on-cam terlebih dahulu ayo ayo saudara teo biasa untuk seksi dokumentasi saudara teo tidak dapat menemukan kamera oke oke mungkin dari laptop operator kita lagi digunakan untuk record ya jadi biar saya aja yang mimpin karena saya berdekatan sama operator siap-siap mungkin bisa kita mulai mungkin teman-teman yang belum on-cam bisa on-cam dulu atau udah pada tidur ini atau udah pada ditinggal tidur ini oke yang mungkin untuk yang pertama satu dua tiga aku aku suaranya oke sekali lagi satu dua tiga oke terima kasih terima kasih banyak mas LD yo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati